Kehormatan ada Pak Dirjen, Dr. Ahmad Yuryanto. Kami akan menjadi moderator dan nanti kira-kira acara yang akan kita sampaikan bersama adalah tentang dua pandemi yang berlangsung bersamaan yaitu tentang pandemi yang baru dari COVID maupun dari keadaan HIV AIDS yang selama ini ada di Indonesia. Dan ini adalah suatu kesempatan untuk kita bisa mendengarkan juga dari teman-teman di komunitas, dari JIP, nanti Mbak Meirinda, kemudian dari UN AIDS sendiri, dan Ibu Nadia Budir B2. Acara akan dibuka oleh atau pengantarnya adalah oleh Dr. Muhammad Subuh yang merupakan Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Tidak berpanjang-panjang, kami serahkan kepada Pak Subuh. Tidak silahkan Pak Subuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dirjen P2P, Kementerian Kesehatan, Bapak Ahmad Yuryanto. Yang saya hormati Rektur P2P ML, Dr. Nadia. Yang saya hormati Bapak Stuart, UN AIDS Indonesia, Ibu Merinta, sebagai Ketua Jaringan Positif, dan juga Moderator kita, Ketua Dewan Gakar Adinkes. Bapak-Ibu sekalian peserta webinar AIDS di masa COVID ini. Alhamdulillah kita bersama-sama masih bisa membawakan suatu hal yang memang kalau tidak kita suarakan di sini menjadi suatu yang neglected. Perlu, bahwa HIV AIDS ini merupakan suatu pandemi juga yang sebenarnya pengakuan terhadap pandemi itu untuk itu apapun yang kejadian kita alami sekarang yang harus kita hadapi. diisi bahwa ada salah satu pandemi yang sebaik yang dipakai pada COVID-19. Di mana pembelajaran bahwa semakin minimal apa yang terjadi dengan stigma. kalau pada penyakuan ini pengakuan terhadap menurut menghilangkan kita baru contoh saja TBC baru bisa hilang stigma. HIV sampai sekarang atau kusta juga sudah berkurang tapi masih ada. Anda bisa bayangkan stigma yang muncul terhadap COVID-19. Jadi saya kira hari ini kita akan berbicara begitu juga dengan teman-teman dari jaringan dari teman-teman puskesmas dinasih sehatan dari Indonesia mudah-mudahan bisa mengambil suatu simpulan terhadap bagaimana kondisi HIV AIDS di masa COVID ini dan bagaimana kita menyikapi dan yang paling penting lagi strategi-strategi apa yang harus kita laksanakan dan tetap kita jalankan untuk menjaga sustainability terhadap program HIV AIDS di Indonesia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Jurjen Ibu Direktur Pak Stuart dari UNH dan juga Ibu May Rinda jaringan dan juga seluruh peserta webinar yang hadir pada saat ini. Terima kasih Assalamualaikum dan selamat sore Silakan Ibu Yandri Terima kasih Terima kasih Pak Su Bapak dan Ibu sekalian kita langsung menuju ke keynote speech dari Bapak Dirjen Dr. Ahmad Yuryanto untuk itu kami persilahkan Bapak Dirjen Terima kasih Bu Yandri Nila Nila Rahman Rahim Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehatiran Tuhan yang maha puasa bahwa atas berkat rahmat dan karunianya maka kita sampai saat ini sehat masih bukar untuk bisa di COVID-19 jadi sesuatu yang di Indonesia Selamat berkabung sekenap para pesertai Pak Tai Fasi Pak Tai Fasi Apri saya sampaikan kepada UNH terarkas AI beragam webinar yang topik tentang keberlanjutan kesehatan pasi COVID-19 di dalamnya adalah menarik untuk kita kita kaji dan jalan kendala yang kita hadapi karena memang tantangan untuk kesempatan yang baik ini bersama-sama konsisten untuk supaya pencegahan secara sahabat terus menerap Pak TKM pakai masker agak jarak cuci tangan dengan sebaik di sama masyarakat mempunyai komitmen melakukan asal temuan dan komitmen ini pada tanggal buli 2009 bahwa Presiden mendeklarasikan bisa 2024 ada bagian Presiden ini pengembangan kanan pada balita manusia sekolah tentunya si Presiden ini manusia berdaya berdaya saing bisa upaya untuk pengetahuan AI-VE bisa dilaksanakan kompre bermutu terjangkau dan terlaksan baiknya untuk menjukseskan penemuan dan HIV-AIDS maka lebih telah menjelaskan 1 lap tahun 2000 tentu antara daerah telah mengimplementasi penemuan dan pengobatan masuk tersebut silakan upaya mendesain peningkatan petugas menjadi lebih sederhana visible kemudian harus dilakukan suksesi program asli 12 provinsi untuk paket program tersedih tersebut aslerasi memaksanakan dengan memaksanakan aslerasi memujudkan bisnis 2020 2024 juga dengan upaya yaitu tidak adalah HIV tidak ada lagi kemarin ada lagi dan di korda 2000 selerasi virus ya HIV akhir di puluh akhirnya epidemis pandai dengan kita bisa mencari 99 yaitu sembilan dari odal mengetahui HIV mereka 100% dari odal status HIV memulakan kemungkinan 90% melakukan pengolahan HIV menekan jumlah virus yang kemungkinan mengetahui menghapus dan diskri orang atau yang saya hormati estimasi yang di tahun menunjukkan korda di Indonesia ada 4 2007 HIV di Indonesia termasuk dalam demikian terkoncah HIV pada aktivasi kunci itu kelompok men caranya adalah wanita penjaga kes laki-laki berhubung laki-laki health wari dan nafsa suntik meningkatkan kualitas terjangkauan layak dan pengendalian saat pemerintah bersama langkah-langkah capaian target PM kuat dengan pelaksanaan penjagaan penjagaan penanggaraan penanggaraan pemerintah diberi pemerintah daerah bisa dalam lokasi khusus baik maupun non-visi atau melalui anggaran program dan PIMS yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan penyediaan Bupaten Kota Pak yang saya hormati dengan pembangunan termasuk pelanda IPH menghadapi tangan tingkat sumi dan pendidikan yang diantar daerah antar pelomong oleh kata perlu akan memperhatikan kepada masyarakat bahwa IPH nolak apa dicegat yang kedua melakukan paya untuk isu IPH masyarakat memahami bahwa hay tidak hati ketiga setiap orang mengetahui HIV-nya supaya mereka dapat segera agar dapat balik orang dengan kita membahas dari kita teruk dikat sehingga mereka diterima tidak senyum kenyataan atau mengidap seumur hidup yang perlu sebagai sebuah orang terdekat perlu berperang sebagai penyemangat agar semua odak secara berkelanjut saya tidak hidup kualitas terus merangkul odak menghindarinya dan menghadapi odak dengan tidak stigma tidak menurut si itu berempat memberi motivasi para peserta di masa ini tantangan dalam situasi 19 harus fokus pada keputusan rantai penulis 19 pemeriksaan laporan perkesanan kontak laksanaan isolasi dan pelaksanaan kasus maupun dukungan manajemen belum ada bukan peningkatan reaksi terhadap 19 perburukan penyakit penyakit data klik menunjukkan risiko kematian ke-19 terkait dengan dan umur termasuk termasuk radio vaskuler diabetes penapasan kronis beberapa orang yang sangat sehat juga penyakit parah coronavirus odai yang mengetahui HIV mereka untuk mengambil tiga hal lakukan protokol sama seperti lainnya IKM memakai menjaga mencuci tangan selain itu odak mencari jika berkejalan melakukan diri jika kontak dengan COVID-19 atau melakukan lain sesuai dengan dari yang menggunakan orang harus mem bahwa memiliki 40 hari set jika sampai enam bulan ya kan strategi jakan koordinasi kolaborasi dan kerja program sektor organisasi profesi komunitas baik swasta dan masyarakat dilakukan dengan selanjutnya peserta webinar di penutupan set dan siner meningkat di matang antar jajara persatuan kerja dan lainnya ini tercapainya untuk mewujudkan terus pulangan HIV-AIDS dan demit masyarakat itu produk yang saing tinggi akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahim virtual conference webinar HIV-AIDS dan COVID-19 di Indonesia saya nyatakan resmi dibuka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dirjen atas pembukaannya mengantarkan kita pada pembicaraan bagaimana penanggulangan HIV ini selama masa pandemi COVID-19 Bapak dan Ibu sekalian sebelum UN AIDS ada permintaan khusus adalah menampilkan Mbak Atika Hasiholuan sebagai Duta AIDS nya UN AIDS untuk itu kami undang Mbak Atika Hasiholuan 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 maaf 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 jangan ditambahin susah Hasiholuan Hasiholuan saya di acara diskusi atau acara yang sangat penting kali ini sebagai National Goodwill Ambassador UN AIDS orang dengan HIV AIDS tentunya menjadi perhatian khusus bagi saya terutama di masa pandemi ini dan kalau bagi saya dengan masa pandemi ini justru kita harus semakin meningkatkan kepedulian kita dan menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV AIDS ya ibaratnya kita aja nih sebelum pandemi ini hidupnya yang bukan dengan HIV AIDS aja juga udah sulit ya sekarang pandemi jadi sulit apalagi teman-teman dengan teman-teman ODA gitu pastinya ada beban yang bisa jadi lebih untuk teman-teman ODA kita dan oleh karena itu penting sekali untuk kita meningkatkan kepedulian kita pesan saya untuk teman-teman ODA tetap melakukan protokol sebagaimana dianjurkan oleh oleh pemerintah untuk menggunakan masker dan melakukan protokol sebaik-baiknya dan untuk teman-teman dari NAKES saya harap sekali untuk melakukan tes HIV AIDS tidak ada kendala di masa pandemi ini semoga masih tetap bisa dijalankan dengan lancar sebagaimana tes HIV AIDS sebelum pandemi gitu ya jangan sampai kesulitan kita di masa pandemi ini juga mempersulit saudara-saudara kita yang dengan ODA dan juga orang-orang yang rentan kehidupannya rentan terhadap HIV AIDS itu sih pesan dan sambutan yang ingin aku sampaikan sebagai National Goodwill ambasadar dari UN AIDS gitu ibu terima kasih terima kasih selamat menjadi duta untuk kita-kita yang berjuang dalam HIV ini memang tidak mungkin bekerja untuk HIV di Indonesia kadang kita berjalan di benang yang tipis mbak kita mau ngomong gini dianggap seperti ini kita ngomong yang teman-teman dengan populasi khusus juga dianggapnya seperti ini jadi it's nice to have you as a Goodwill ambasador terima kasih mbak Tika kita lanjutkan selanjutnya adalah Pak Stuart Watson karena sudah di Indonesia maka kita mengundang dengan Pak atau Bapak Stuart Watson sebagai Country Director UN AIDS Indonesia sudah bisa tampil Pak Stuart? ya oke so we see you now selamat siang Pak Stuart kita kita akan mendengarkan dari Pak Stuart tentang keadaan AIDS di tahun-tahun sekarang ini time is yours Pak Stuart thank you very much and apologies to everyone I will be speaking in English so hopefully any key points for those who aren't following me someone can assist later but let me just begin by recognizing Dr. Ahmad Yurianto the Director General for Disease Prevention and Control at the Ministry of Health Dr. Siti Nadia Tarmizi the Director of Communicable Disease Prevention and Control the Chair the Chair of Juringan Indonesia Positive our dear friend Ibu May Dr. Subu the Chair of Adinkes our wonderful Goodwill Ambassador it was wonderful to see you with us today too to my colleagues ladies and gentlemen I'm pleased to see that we have over 500 people connected to the webinar today so let me just extend a warm greeting to each of you and thank you again for joining us this afternoon in the first session in the AIDS 2020 webinar series which is a collaboration between the Ministry of Health Adinkes and UNAIDS and I hope that everyone will be able to participate throughout this series and I hope that these webinars will spark some good discussion help people with some new ideas some better understanding and I hope it sparks a little bit of healthy debate as well I'm privileged to finally be able to meet at least virtually with you Pak Yuri and Ibunadya through this webinar and I hope that one day very soon when COVID allows that to happen that we'll be able to meet finally in person and my thanks thanks to Pak Subbu for the chair of Adinkes for opening the webinar we're very very appreciative of the collaboration that has made this great series happen I think it's important as others have done to acknowledge that we're going through very difficult times at the moment with the COVID pandemic and that COVID is causing all of us difficulties in our own lives and in the work that we're doing and certainly no one less than the director general having to deal with multiple health crises in the country at the same time I hope that and I call on everyone to look after themselves to follow all the good advice coming from the ministry and from the scientific community social distancing masks quarantining and isolation when appropriate but I especially call on our key populations and people living with HIV those most affected to please take extra precautions the challenges are very real the issues are very real and we need to to stay focused on being healthy so we can continue addressing the HIV epidemic as well UN AIDS and other development partners we stand ready to provide any support that we can to the government and of course to our civil society friends in responding to these multiple challenges that Indonesia and the world is facing I'd like to start by speaking about the current state of the global HIV epidemic and give some key details from the UN AIDS 2020 global AIDS update report and then before finishing I'd like to touch on some issues around the development of the new global AIDS strategy beyond 2021 and give you a little update on what is happening there at the moment in July this year UN AIDS published the annual global AIDS update report and the title of the report was Seizing the Moment Tackling Entrenched Inequalities to End Epidemics it was developed and published in anticipation of the AIDS 2020 virtual conference organized by the International AIDS Society now this report included chapters that provided information and analysis of the latest global regional and country data and it looked at progress at all these levels towards achieving the 2020 targets the report also looked at the synergies between the COVID response and HIV responses it looked at the critical importance of securing the rights of women and girls and it examined data profiles on health systems for each region of the world and it critically examined how people-centered and sustainable these responses are now two of the key messages from the report which are particularly relevant for the sessions today are that first the AIDS epidemic is fueled by inequalities and I'm sure that that is not a surprise to anyone and second that COVID has seriously impacted the AIDS response globally regionally and in so many countries the data in the report shows that there have been successes in the AIDS response in many countries and in some regions most notably in increasing treatment coverage and in the reduction of AIDS-related deaths in many countries that have HIV high HIV prevalence countries like East Swatini South Africa Kenya and Zimbabwe these are countries that are well on their way to meeting the HIV the goal by 2030 of ending HIV as a public health threat unfortunately though progress around the world is very uneven and we see for example in Indonesia that unfortunately we still have a long way to go to reach the global targets even the 2020 targets that the country has signed on to and with such uneven progress the 2020 goals global AIDS targets really are very unlikely to be reached globally and as I said here in Indonesia so let's just have a look at some of the key data that fell out of the global AIDS report globally four out of five people living with HIV know their HIV status and more people are on treatment than ever before and we saw 25.4 million of the 38 million people living with HIV accessing life-saving antiretroviral therapy around the world but that unfortunately if you're good at math leaves 12.6 million people who are not on treatment are not accessing treatment there were 690,000 AIDS-related deaths estimated in 2019 and this is still way above the global target of 500,000 nonetheless looking at the positive side this number does reflect a 39% reduction in AIDS-related deaths since 2010 the report also shows the progress on reducing new HIV infections remains way too slow there were 1.7 million new HIV infections in 2019 around the world and that's three times more than the 2020 global target of only half a million 62% of all new adult infections were amongst key populations and their sexual partners globally people living with HIV and key populations are still experiencing unacceptable levels of stigma and discrimination and in a survey of 20 countries over 50% of people aged 15 to 49 reporting having discriminatory attitudes towards people living with HIV on top of that punitive and discriminatory laws around consensual sexual behaviors the criminalization of sex work HIV transmission and same-sex sexual relations still exists in many countries including Indonesia in regard to HIV financing only 18.6 billion US dollars was available for the AIDS response in 2019 and while that sounds like a lot of money it was a 30% shortfall against the amount that was estimated as needed and now with the impact of COVID on donor countries this is likely to become much worse in the coming year or years as we'll see in the next slide as we all know the COVID-19 pandemic is having a severe impact on the AIDS response and as we just saw in the last slide the latest global data shows that we're not on track to meet our global targets with COVID-19 we're at risk of being blown far off course our estimates show that an additional 500,000 AIDS-related deaths could occur in sub-Saharan Africa in 2020 and 2021 if there is a six-month complete disruption of HIV services this would set our progress back globally by about 10 years indeed disruption of HIV treatment and other HIV services are already happening around the globe with lockdowns with border closures both the production and distribution of antiretrovirals and commodities have been impacted leading to stockouts to limited stocks in some places including in Indonesia and HIV prevention commodities such as condoms syringes and needles opioid substitution therapy these are also very likely to be impacted significantly around the world but during this crisis community-led responses have stood out communities are helping to resolve the issues related to HIV service interruptions and we've seen this happening in Indonesia with civil society organizations partnering with health facilities with the health services to distribute antiretroviral therapy and methadone to people living with HIV and our key populations we've also been seeing people reach out from their hearts and work with community organizations to ensure the safety of the livelihoods of individuals whose socioeconomic capacities have been affected by the COVID-19 pandemic now for more details from the global AIDS update report for 2020 you can scan this QR code that you see here and we'll pause for a moment to let you do that or you can also take a photo and follow the link that you see on this slide so as we've come to the end now of the 2020 the current global AIDS strategy it's time to look forward rather than backwards at the current progress underway in developing a new global AIDS strategy as the UNAIDS executive director Winnie Byanyima says we cannot continue to do the same things we need an urgent new direction for the global AIDS response and so UNAIDS has been spearheading the development of a new global AIDS strategy using our convening power to reach out to governments to communities to scientists medical practitioners policymakers financiers politicians to everyone to engage in the thinking and the development of a new strategy for HIV globally beyond 2021 now with less than 10 years to go to reach the 2030 goal of ending AIDS as a public health threat UNAIDS is conducting multi-sectoral consultations and developing a range of options to ensure that the global AIDS strategy is as ambitious and as visionary and as evidence-based as possible for the years beyond 2021 the new AIDS strategy will be a road map it will guide our collective efforts to overcome the challenges and to ensure effective country-led HIV responses and with this new strategy we'll see new global targets and resource need estimates set for the midpoint to 2030 in 2025 now some of you have already taken part perhaps you weren't even aware you were taking part in some of the consultations you've maybe done this through the online surveys and through some of the consultative meetings that have already been held to reflect on the current strategy but to look to the future these are underway and they've already involved governments civil society networks of people living with HIV and key population groups a recently conducted global survey gathered over 8,000 8,300 in fact responses from 163 countries and in 16 languages including Bahasa Indonesian with Asia and the Pacific contributing 15% of the global responses now worldwide 32% of respondents were from communities of people living with HIV 23% were from communities of men who have sex with men civil society overall provided nearly 40% of the responses and 12% came from government personnel so we're seeing community taking the lead in driving the development of this new global HIV strategy and the survey results highlighted the current priority areas that remain relevant and important and these include HIV testing treatment HIV prevention gender equality issues around gender-based violence human rights as well as the need for greater domestic investment and HIV service integration furthermore the survey results identified areas that need scaling up innovation political will multi-sectoral approaches community engagement education communication in the second phase of analysis that's just about to begin further unpacking will be done on issues around human rights around stigma and discrimination investment integration and we'll be looking at regional specificity so that we make sure that the issues unique to Indonesia and the Asia-Pacific region are as important in the global response as issues in sub-Saharan Africa and to the question are there any additional areas of priority you would suggest the majority of respondents answered that comprehensive sexuality education followed by improvements in ART technologies and HIV testing were absolutely critical and when asked about what could contribute to the biggest change respondents believed that improvements in HIV testing treatment and care these would be game changers in ending AIDS along with more and better political commitment better funding more domestic funding innovation science and technology taking the fore and all of this happening with communities at the center as mentioned before in addition to the survey focus group discussions with various stakeholders including communities governments and all of our partners at national regional and international level have recently been conducted while more analysis as I said is already in progress some clear messages are already beginning to emerge from these global focus group discussions that have been taking place including the need for a strategy that directly delivers and acts as a catalyst towards the larger societal transformation especially on issues such as gender equality decriminalization of identities and behaviors removing legal barriers challenging traditional social norms and developing policies that are evidence-based rather than moralistic the focus group discussions noted that removing these social and structural barriers remains critical remains the key to ensuring progress in the AIDS response UN AIDS will be conducting focus group discussions with communities here in Indonesia to ensure that everyone's voices and opinions are heard and considered during the development of this new global AIDS strategy beyond 2021 in closing my remarks let me just reiterate that the global AIDS update report has given us clear evidence that we're not going to meet our targets and that we're likely to be driven further away from our goals due to the COVID-19 crisis collectively and in the face of these challenges I think we all know that we must redouble our efforts and our commitment this is no time to be complacent we have to adapt to our new realities and we have to remind ourselves of what we can achieve when we have a common purpose and a common resolve I thank you to the organizers I thank you to the MC I thank my distinguished colleagues and all of you participating in today's webinar and I thank you for your attention I hand it back thank you Stuart for the I think it was very comprehensive allow me to summarize in bahasa please yeah 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 adalah bahwa epidemi HIV memang belum berakhir sebetulnya target Indonesia juga belum tercapai sampai tahun ini dan ternyata ditambahi keadaan pandemi yang boleh dikata memperburuk keadaan atau sedikit memundurkan dari target yang harus kita capai sepertinya pekerjaan kita ya harus lebih keras lagi itu poin satu yang harus kita pegang tapi yang kedua ada data-data menarik dari hasil survei menunjukkan apa sih yang dibutuhkan oh mohon maaf satu poin lagi adalah yang tadi kami tangkap akan ada suatu review dan kemungkinan akan ada suatu strategi dan target baru karena untuk mencapai 2030 ending age ini menjadi tidak mudah ketika ada dampak dari pandemi untuk itu nanti kita lihat di 2025 mungkin akan ada suatu strategi baru hasil review dari semuanya ini nah yang ketiga yang kami catat adalah hasil dari survei maupun mungkin update yang sudah dilakukan banyak yang lebih ada dua poin yang saya tangkap adalah perlunya sangat peningkatan tes dan terapi tes dan terapi ini menjadi sangat-sangat kunci untuk menuju ke yang lainnya termasuk karena dengan terapi juga bisa untuk pencegahan nah yang menarik adalah yang kata-kata terakhir bagi saya yang saya tangkap adalah permasalahan HAM asasi manusia kestaraan gender gender free free violence dan sebagainya gender violence free itu menjadi PR kita besar jadi kalau kita beranjak pada tiga zero ini zero new infection zero AIDS related death itu tergabung dalam test entry tetapi zero discrimination sepertinya akan menjadi melandasi semuanya tanpa ini kita perhatikan dan resolve termasuk policy di daerah dan sebagainya maka dua test entry akan lebih sulit lagi tidak mudah untuk mencapai test entry ketika tidak didasari dengan suatu meminimalisir stigma dan diskriminasi jadi PR kita masih banyak teman-teman dan Bapak-Ibu semuanya untuk itu mungkin test entry ini akan kita dengarkan lanjutannya dari Bu Nadia apa strategi Indonesia untuk bisa juga keluar dari atau keluar atau mengejar target yang ada keadaan yang sekarang maupun keadaan pandemi ini terima kasih Pak Stuart terima kasih terima kasih I hope I summarize it correctly but I highlight the importance of you know still working on minimizing diskriminations I think that's kind of the basis for increasing test entry and other things okay now allow me to move on to Ibu Nadia yang akan mempresentasikan tentang program dan penanggulangan HIV AIDS di Indonesia untuk itu kami undang Ibu Nadia menarik dengan Ibu Nadia ini perjalanan panjang dengan Ibu Nadia dulu kemudian berpindah dan alhamdulillah sekarang jumpa lagi dalam keadaan yang lebih tinggi berpromosi selamat atas promosinya Ibu Nadia dan kita bisa jumpa lagi semoga kita juga bisa bekerjasama lebih lanjut baik dalam riset maupun dalam pelayanan dan di dinasi itu kami persilahkan program penanggulan HIV Indonesia selama masa pandemi persilahkan Ibu Nadia terima kasih Ibu Yandri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selam Sejahtera untuk kita semua tentunya yang saya hormati Pak Krishna Pak Subuh dan seluruh jajaran Adinkes luar biasa karena Adinkes ini selalu berada betul-betul memfasilitasi bagaimana program dan kemudian bagaimana dukungannya terhadap program-program dalam rangka pembangunan kesehatan tentunya Pak Stuart salam kenal Pak nice to see you in virtually I do hope we can meet soon tentunya Bapak Ibu sekalian para mitra pembangunan kesehatan baik nasional maupun internasional yang juga hadir serta teman-teman yang dulu mungkin pernah kita cross something atau saya berada di subdit HIV jadi terima kasih Bu Yandri semoga saya bisa diterima di dalam keluarga besar HIV AIDS dan PIMS di saat ini baik silahkan mohon maaf mungkin kalau tadi Bu Yandri menyebutkan mudah tes sentrit mungkin nanti mungkin dalam diskusi kita bisa bahas bersama tapi mungkin izinkanlah saya memaparkan beberapa outline boleh slide berikutnya ini kira-kira lingkup paparannya langsung saja slide berikutnya ya silahkan slide berikutnya ini gambaran ODA kita semua sudah tahu bahwa estimasi ODA di Indonesia pada tahun 2020 543.100 ya Alhamdulillah kalau melihat ini sepertinya estimasi ODA ini sedikit turun walaupun tidak banyak turunnya setidak-tidaknya ini menunjukkan kepada kita buah perjalanan panjang yang memang mungkin belum optimal seperti yang disampaikan Pak Suat tadi tapi setidak-tidaknya ini menunjukkan bagaimana upaya kita menekan laju epidemi HIV di Indonesia ini dari dulu kita selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah tergolong dengan epidemi terkonsentrasi dan tentunya setelah hampir kurang lebih 20 tahun 25 tahun perjalanan panjang daripada upaya kita bersama melakukan pengendalian HIV-AIDS setidaknya kita bisa menekan laju infeksi baru daripada ODA ini lanjut slide berikutnya nah rasanya Bapak Ibu sekalian para peserta seminar daring yang hadir pada siang hari ini tentunya kita semua sudah mengetahui tentang bagaimana tujuan daripada pengendalian HIV-AIDS di Indonesia ini cita-cita kita adalah mencapai 3 zero dan zero ini kita inginkan bisa dicapai pada tahun 2030 tadi Ibu Yandris sudah menyampaikan zero diskriminasi merupakan tantangan yang terbesar dan merupakan sebenarnya permasalahan yang harus kita segera atasi supaya kita bisa betul-betul membuka akses untuk bagaimana menzerokan kasus infeksi baru maupun kasus kematian akibat AIDS kita melihat bahwa beberapa dasar hukum seperti surat edaran tentang penata laksanaan ODA untuk eliminasi 2030 serta dari segi penguatan regulasi di kabupaten kota HIV adalah salah satu bagian daripada standar pelayanan minimum memang saat ini sedang di evaluasi kembali SPM tapi harapan kami tentunya dengan dukungan dari Adinkes SPM HIV ini dapat tetap dipertahankan kembali ke dalam 12 indikator karena menurut kami ini adalah salah satu kunci untuk bagaimana pemerintah daerah berkomitmen terhadap upaya pencegahan dan tenanggulangan HIV AIDS strategi yang kita sudah sepakati bersama adalah kita melakukan stop yaitu suluh dan screening kemudian temukan obati dan pertahankan dan kita kenal ini dengan triple 90 dan seperti yang Pak Stuart sampaikan bahwa ini adalah merupakan sinergisitas dari semua sektor lanjut slide berikutnya ini target kita pada tahun 2024 karena merupakan tonggak yang sangat penting di 2024 ini bagaimana kita nanti bisa mencapai apa yang kita harapkannya itu triple eliminasi pada tahun 2030 di 2024 harapannya ada 90% daripada mengetahui statusnya kalau kita bicara sekarang 583 ribu estimasi ODA maka saat ini baru sekitar 55% ODA dari estimasi tersebut yang sudah mengetahui statusnya kemudian 60% ODA on ARC 60% yang on ARC memiliki viral load yang tersupresi serta tentunya kalau kita melihat dari beban masalah insiden HIV menjadi 0,18 dan insiden untuk sivilis per 100 ribu penduduk adalah 0,85 sementara untuk triple eliminasi harapannya kita menurunkan 50 sampai 100 ribu penduduk selanjut slide berikutnya ini adalah kekuatan kita dalam hal tentunya memberikan layanan untuk pencegahan dan pengendalian HIVS dan PMS kalau kita lihat laboratorium kita punya 66 TCN yang bisa kita kolaborasikan tentunya dengan program PBC 23 laboratorium yang menggunakan PCR dan dua laboratorium yang jenis PCR yang tentunya berbeda dari 23 yang tadi sementara untuk rujukan EID ada di empat laboratorium rumah sakit kanker dermais laboratorium rumah sakit Hasan Sadikin Bandung laboratorium rumah sakit Sutomo dan BLK Papua memang ini dirasakan sangat sedikit apalagi pada saat ini kita melihat bahwa kita harus mencapai eliminasi triple eliminasi dari ibu ke anak untuk penyakit HIV IMS dan hepatitis kalau kita melihat dari kasus HIV yang ada di Indonesia sudah sebanyak 484 kabupaten kota yang melaporkan pernah ada kasus HIV sementara dari Januari sampai Juni ini baru 388 kabupaten kota ada 7.974 layanan yang melaporkasi kasus HIV dengan rinciannya terdiri dari puskesmas rumah sakit dan lainnya sementara untuk PDP sendiri terutama khususnya pengobatan ARC ada 1.194 layanan PDP yang mandiri dan ada 261 PDP yang sifatnya satelit lanjut slide kalau kita melihat gambaran tentang penemuan kasus untuk HIV sendiri kalau kita bandingkan 2019 dengan 2020 kelihatannya tidak terlalu turun secara bermakna kalau melihat 2019 ada 22.600 sementara di 2020 ada 21.220 kasus untuk pengobatan ada dalam pengobatan slide berikutnya kita melihat juga angka yang tidak terlalu berbeda jauh kalau Januari sampai dengan Juni kita melihat 17.883 pada tahun 2019 sementara di bulan Januari sampai dengan Mei jumlahnya sudah mencapai 17.085 artinya ini merupakan kerja bersama antara layanan dan komunitas yang tadi disampaikan oleh Pak Stuart bahwa walaupun dalam pandemi COVID-19 HIV sepertinya sampai saat ini masih bisa melaksanakan dan memberikan layanan program walaupun mungkin pandemi COVID-19 ini belum berakhir dan kemungkinan adanya penurunan-penurunan terhadap temuan kasus maupun terhadap cakupan pengobatan HIV memang yang akan jadi sangat berat tantangan kita dalam mencapai triple 90 dimana targetnya ini harusnya 90% ODA diketahui dan kemudian mengetahui statusnya dimana targetnya ODA yang sudah atau mulai dengan pengobatan dan tetap di dalam pengobatan ART sebanyak 81% dan yang tersupresi viral loadnya adalah sebesar 73% jadi kalau kita lihat dari grafik ini harusnya kita menemukan sekitar 400 kurang daripada ODA yang tentunya masih ada dan mengetahui status HIV-nya dan ODA on ART ini hanya 135.000 dari 344.000 ODA yang mengetahui status HIV-nya kalau kita lihat lagi yang tersupresinya masih sangat-sangat sedikit itu sebesar 20.825 jadi ini adalah mungkin problem kita yang tadi disampaikan Pak Stuart merupakan tantangan dan saya sangat senang mendengar pernyataan dari Pak Stuart bahwa UNH berkomitmen untuk mendukung Indonesia dan berkontribusi terhadap global tentunya dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS kalau kita bicara mengenai Indonesia berarti adalah dukungan terhadap pemerintah maupun terhadap komunitas baik slide selanjutnya kalau melihat kelompok umur kita katakan bersama bahwa pada prinsipnya kelompok usia produktif adalah usia yang merupakan paling beresiko untuk kasus HIV di Indonesia ini selanjutnya mungkin tadi saya sudah sampaikan slide berikutnya tentang kebijakan penanggulangan HIV jadi stop jadi stop HIV stop TBC maupun stop pneumonia ini sekarang kalau berbicaranya harus beberapa jenis penyakit nah terkait untuk stop HIV kita punya S yang pertama artinya suluh menyuluh artinya mengedukasi melakukan perubahan perilaku untuk meningkatkan pencegahan dan penularan HIV jadi kita lebih ke hulus sekali saya selalu ingat pesan daripada Ibu Naf yang merupakan guru kita semua bahwa upaya pencegahan itu harus diutamakan dan untuk itulah kita harus memahami suluh itu menjadi S dan huruf pertama yang harus selalu kita ingat untuk meningkatkan upaya-upaya promotif maupun preventif dalam rangka penularan HIV yang kedua adalah temukan artinya melakukan tes sebanyak mungkin yang ketiga adalah tentunya obati treat dan yang terakhir adalah pertahankan jadi kalau kita bicara top sebenarnya top merujuk kepada triple 90 yang kita harapkan baik selanjutnya slide berikutnya ini adalah strategi strateginya adalah memulai penguatan komitmen dari kementerian dan lembaga jadi kalau kita berbicara tadi mengenai stigma dan diskriminasi terserta akses-akses lainnya ini juga melibatkan berbagai lintas kementerian maupun lintas program bukan hanya dalam rangka upaya pencegahan penggunaan penyakit tetapi bagaimana kita mengatasi kendala-kendala lain yang mungkin diluar daripada sistem kesehatan yang ketiga adalah peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan diagnostik dan meruku dan yang penting adalah penguatan kemitraan peran serta masyarakat termasuk berbagai potensi-potensi yang bisa kita kembangkan mulai dari pihak swasta dunia usaha maupun sektor-sektor lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional slide selanjutnya ini adalah pendekatannya kita tahu bahwa berbasis kabupaten kota karena kesehatan adalah suatu hal yang terdesentralisasi sehingga pemerintah daerah kabupaten kota memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan PNS untuk itulah mengapa SPM menjadi peranan yang penting dalam hal ini kemudian kita lakukan layanan komparansi berkesinambungan untuk HIV-AIDS dan PIMS secara terintegrasi memperkuat kapasitas sumber daya dan melakukan tentunya penciptaan lingkungan yang mendukung dan akuntabel dalam rangka pengendalian HIV-AIDS dan PIMS ini slide selanjutnya kita bicara mungkin mengenai COVID-19 jadi kita saya tidak akan bicara banyak karena kita semua sudah tahu sejak tanggal 2 Maret 2020 Indonesia pertama kali melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 dan sampai saat ini kita masih mengalami pasang surut bagaimana menghadapi COVID-19 ini slide selanjutnya yang perlu kita perhatikan bahwa WHO sudah mengatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 kita tetap harus memberikan pelayanan kesehatan insensial pelayanan kesehatan insensial tidak dapat ditunda karena mengapa karena beban penyakit yang ada di Indonesia tadi kita sudah lihat 583.000 kasus adanya target RPJMN yang tetap harus kita upayakan on the track target SDG yang tentunya juga harus on the track serta adanya resiko penularan COVID-19 yang akan memperberat penyakit-penyakit yang sudah ada perhatian khusus pada populasi pelusir itu tentunya menjadi peranan yang sangat penting slide selanjutnya dari studi Impact on HIV yang dilaksanakan memang ini ada di Sub-Sahara Afrika dimana melihat potensial kalau terjadi interupsi daripada layanan HIV dalam 3 sampai dengan 6 bulan dikarenakan COVID-19 yang terjadi di 12 negara di Sub-Sahara Afrika yang salah satunya daripada studi ini mengatakan kalau terjadi putus berobat AFT selama kurun waktu 6 bulan maka akan menambah jumlah kasus kematian akibat AIDS termasuk munculnya sebagai akibat daripada infeksi oportunistiknya yaitu tuberculosis dan kalau terjadi disrupsi pada program PPIA yaitu program pencegahan ibu ke anak dalam 6 bulan maka akan menambah anak HIV positif nah tentunya studi ini akan sangat baik kalau kemudian UNH dapat bisa menghasilkan data-data seperti ini untuk Indonesia sehingga kita betul-betul dapat melihat sejauh mana dampak daripada COVID-19 terhadap layanan HIV yang mungkin bisa terjadi disrupsi ataupun interrupsi lanjut slide berikutnya nah ini data jadi teman-teman ODA kita pun ada yang terdampak atau terinfeksi dengan COVID-19 kalau kita melihat jumlah ODA ada 73 yang dalam status ODP ini karena datanya sampai dengan Agustus 2020 kemudian ada 113 dalam PDP dan 77 yang confirm dengan tes PCR dimana kalau kita melihat dari 77 ini yang masih dirawat ada 36 orang dan yang sembuh ada 33 tetapi ada juga yang tidak sempat kembali pulih kesehatannya sebanyak 8 orang jadi menurut saya kita juga harus memperhatikan bahwa teman-teman ODA pun juga memiliki resiko untuk terinfeksi COVID-19 kita melakukan ya silahkan slide berikutnya kami juga sedikit melakukan survei terkait COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dan dari 247 rumah sakit terujukan COVID-19 118 menyatakan bahwa jumlah tes ini cenderung stabil hanya kurang lebih separuhnya sebanyak 112 yang mengatakan jumlah tes ini cenderung turun karena mungkin akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di awal-awal pandemi COVID-19 yang dibatasi tapi setidaknya kita tidak terjadi penurunan yang begitu luar biasa karena saya yakin pada masa COVID-19 ini dukungan dari teman-teman komunitas khususnya teman-teman yang dibawa di jaringnya Spiritia sangat mendukung dalam rangka bagaimana mengakseskan teman-teman ODA baik kepada layanan testing maupun ke dalam layanan PDP ini juga kita bisa lihat bahwa rata-rata pengobatan cenderung stabil walaupun mungkin nanti kita lihat di slide berikutnya ada beberapa modifikasi terhadap pengobatan ARP slide selanjutnya SDM jadi kita juga melihat bahwa di rumah sakit rumah sakit terujukan COVID-19 ternyata juga SDM dimobilisasi untuk penanganan COVID-19 jadi kita melihat di sini ada beberapa SDM SDM yang tadinya melakukan fokus pada upaya untuk penanggulan HIV-AIDS tapi kemudian menjadi atau ditugaskan menjadi bagian daripada COVID-19 untuk pasien PMS kita melihat rata-rata tidak menurun yang warna barnya orangnya ini baik untuk kunjungan maupun untuk kunjungan tes HIV-AIDS slide berikutnya rujukan dari penjangkau kita lihat bahwa 121 mengatakan seperti biasa saja jadi tidak ada perubahan walaupun pada masa pandemi COVID-19 61 layanan mengatakan terdapat penurunan 65 mengatakan secara pasti tidak ada penurunan sementara untuk pengobatan gambaran lainnya sama setidaknya kurang lebih 118 layanan mengatakan bahwa rujukan penjangkauan untuk pengobatan HIV ini masih berjalan sampai dengan bulan Agustus 2020 masih berjalan tidak terjadi penurunan yang sangat signifikan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kerjasama teman-teman di bawah jaringan khususnya Spiritia Aisyah dan LKMU yang juga sangat membantu dalam mengakseskan teman-teman kita terhadap layanan testing dan layanan pengobatan slide berikutnya ini KIE oleh petugas terkait COVID dilakukan sebagian besar karena kita memang pada saat ini mengalami pandemi COVID jadi sekaligus pada saat melayani ODA kita juga memberikan layanan counseling juga untuk pencegahan dan penerapan protokol COVID-19 selanjutnya kalau kita melihat kondisi petugas kesehatan jadi ada 32 di 247 rumah sakit rujukan yang petugas HIV terinfeksi COVID-19 dan sebagian besar Alhamdulillah ini masih tidak bermasalah atau terinfeksi dengan COVID-19 selanjutnya berikutnya ini kendala akses kalau kita melihat memang kembali lagi saya sampaikan ini adalah bukti nyata bahwa jejaring antara kita dengan jejaring komunitas berjalan sangat baik dan terlihat dari apa yang dirasakan oleh teman-teman selanjutnya pelayanan kesehatan seperti misalnya pengawasan minum obat ARV apakah terhenti atau tidak hanya 15 dari 247 layanan yang mengatakan terhenti kemudian apakah ODA atau keluarga ODA tidak datang mengambil ARV itu hanya 23 jadi kalau kita melihat angka-angka ini sebenarnya kendala-kendala akses layanan HIV rujukan layanan HIV rujukan ini pada masa COVID-19 sepertinya kita sangat-sangat terbantu dengan adanya jejaring yang sangat kuat dari teman-teman komunitas ini dan kita bisa lihat kalau ada layanan testing maupun layanan PDP yang terkendala oleh akses karena di awal-awal memang kebijakannya adalah menunda untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan maka yang paling banyak ini adalah yang dilakukan dengan bekerjasama dengan LSM mengingatkan secara online serta tentunya berkoordinasi dengan baik itu LSM keluarga maupun gugus tugas lainnya dalam rangka mengakseskan teman-teman dalam pelayanan HIV AIDS maupun testing maupun pengobatannya baik slide selanjutnya jadi ini kesimpulannya kalau sampai saat ini kita melihat belum terlalu banyak kendala dari sisi layanan Bapak-Ibu sekalian mungkin nanti Bu May akan cerita lebih banyak dari sisi beneficiarinya dalam hal ini kalau kita melihat sepertinya dan kami tahu bahwa fasilitasi utama adalah karena adanya jejaring komunitas yang begitu besar pengaruhnya melinkan antara layanan dan beneficiarinya tetapi tentunya hasil ini tidak membuat kita lengah karena kemungkinan pandemi COVID ini masih cukup panjang dan kita akan mengalami kendala-kendala yang tentu menjadi tantangan-tantangan berikutnya baik selanjutnya slide ini protokol yang sudah diedarkan dan kita mendorong untuk fasilitasi pelayanan kesehatan melakukan telemedicine untuk layanan HIV tapi memang cukup berat untuk fasilitasi karena fasilitasi HIV baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit SDM-nya sebagian besar dimobilisasi untuk memberikan pelayanan COVID-19 lanjut slide berikutnya kita lihat sudah ada protokol yang merujuk pada surat edaran dirjen yang tadi disampaikan bahwa kita mendorong pelayanan tetap harus berjalan sebagaimana meskinya perhatikan upaya pencegahan dan pengendalian dan memasukkan pesan-pesan untuk edukasi gejala COVID-19 slide selanjutnya saya ingin sampaikan ini beberapa hal yang menjadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa pertama bahwa layanan tidak boleh dihentikan perhatikan upaya-upaya pencegahan pengendalian infeksi terutama kita akan berhubungan dengan COVID-19 dan mengutamakan tentunya pelayanan ODA dan penyalahgunaan yang memiliki gejala batuk demam maupun gejala seluruh lainnya dan harus ada pengalihan layanan baik itu layanan ARV ataupun PTRM bila layanan HIV atau PTRM ini dijadikan layanan rujukan COVID-19 nah ini menurut saya jadi penting untuk kita pahami bersama dan dinas kesehatan untuk bisa berkoordinasi dengan fasa kesetempat untuk kemana layanan ini harus dialihkan tentunya dalam rangka menjaga kesehatan teman-teman ODA sendiri supaya resiko penularan COVID-19 ini semaksimum mungkin bisa kita tekan kemudian pemberian persediaan obat ARV yang bisa dilakukan 2-3 bulan walaupun memang saya mengakui pada masa-masa sebelumnya kita mengalami begitu banyak masalah dengan obat ARV ini karena ketersediaannya tetapi juga kami berusaha semaksimum mungkin untuk mencegah terjadinya putus berobat walaupun mungkin untuk teman-teman yang menggunakan obat ARV ini terasa kurang nyaman dengan berbalik pergantian regimen tetapi ini adalah upaya yang kita bisa lakukan selain tentunya kita melihat bahwa beberapa faktor-faktor lain termasuk logistik yang sempat terhalang karena permasalahan pandemi COVID-19 ini yang penting daripada acuan pelaksanaan layanan HIV selama pandemi COVID-19 ini selain kita memastikan adanya layanan telemedisin yang bisa kita lakukan tetapi kita harus juga bekerjasama dengan komunitas maupun para pendukung ODA untuk bisa tetap mengakseskan kepada layanan testing maupun layanan HIV ini sudah kita buktikan walaupun di masa pandemi COVID-19 saya melihat misalnya layanan TBC sempat turun layanan imunisasi sempat turun tapi dari survei singkat yang kita ketahui walaupun mungkin masih ada teman-teman yang belum terakses tetapi penurunannya sangat signifikan ini tidak terjadi dan komunikasi yang sangat baik antara jejaring komunitas dengan sancas pelayanan kesehatan sebenarnya adalah kunci terutama ini diuji pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini kami juga memahami bahwa hampir 39% daripada layanan HIV berubah menjadi rujukan COVID-19 selain 61% layanan lainnya yang juga memberikan layanan COVID-19 tetapi tidak sepenuhnya berubah menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 nah ini tentunya adalah menjadi perhatian kita bersama bahwa bagaimanapun juga akses untuk layanan tes dan pengobatan ini harus kita jamin untuk tetap bisa ada sampai dengan masa pandemi COVID-19 ini berakhir lanjut slide berikutnya ini kira-kira pesannya HIV-AIDS selama COVID-19 mencegah lebih baik daripada mengobati kita semua tahu bagaimana cara pencegah pengeluaran HIV-AIDS dan PMS tetapi kita juga harus memastikan kekebalan tubuh kita terjaga di masa COVID-19 ini dengan patuh minum seoptimal mungkin kami coba untuk melakukan penyediaan obat ARV ini dan tentunya membuat jadwal tertulis dengan nakkes bila perlu kita lakukan secara daring dan alangkah baiknya juga kalau kemudian ada aplikasi ataupun ada platform digital yang bisa membantu teman-teman melakukan konsultasi secara daring ini terutama pada masa pandemi COVID-19 ini lanjut slide berikutnya saya takut terlalu lama nanti di stop Yandri jadi ini kira-kira Bapak-Ibu sekalian apa yang kita coba untuk kita selesuaikan di masa pandemi COVID-19 ini adalah pelatihan virtual untuk perluasan layanan HIV-AIDS dan PMS membuat video tutorial pembelajaran jarak jauh yang selama ini kita lakukan secara tetap muka kemudian perluasan pemilik sang viral load dengan melakukan transport spesimen dengan mereplikasi sebenarnya apa yang dilakukan kita pada program TBC resisten obat di sisi lain memang kita harus berbagi viral load ini untuk pemeriksaan COVID-19 juga kemudian juga pemanfaatan pengembangan bahan-bahan media untuk media sosial sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat baik slide selanjutnya jadi saya sebenarnya ingin menyampaikan saya tidak ingin HIV AIDS dan PIMS ini seperti ini karena kalau performans suatu negara dalam hal ini tentunya sektor kesehatan tidak optimal maka sebenarnya itu merupakan performans kita semua baik itu teman-teman di komunitas di jaringan teman-teman di pemerintah maupun teman-teman mitra pembangunan gambar ketiga ini belum belum slide-nya belum ketiga gambar ini saya tidak ingin terjadi di antara kita karena kita sudah membuktikan dengan adanya jaringan yang sangat kuat dengan komunitas dan kesehatan kita mampu untuk bisa bertahan di pandemi COVID-19 jadi kalau di gambar pertama ada orang mau tenggelam yang diselamatkan hanya arloginya ini saya tidak ingin seperti itu kalau itu pemerintah yang akan tenggelam dengan performanya saya ingin komunitas dan para mitra UNH, USID, WHO, UNICEF, UNDP dan lain-lainnya ini menyelamatkan kita semua atau di gambar kedua yang sekarang lebih seru kalau orang mau tenggelam malah rami-rami memfotonya dan mempostingnya atau yang ketiga orang mau tenggelam lebih banyak komentarnya nah tentunya yang saya inginkan adalah di slide berikutnya ini adalah memberikan berbagai bentuk kerjasama kolaborasi dukungan karena performance Indonesia adalah performance kita dan saya sangat senang karena Pak Swat mengatakan UNH bergantung untuk membantu Indonesia sebagai negara seluruh negara sebagai program untuk improve jika ruang yang perlu improve untuk perform untuk HIC program jadi jadi ini Bapak Ibu sekalian saya rasa mesej yang ingin saya sampaikan kalau kita memang mengiliki permasalahan dengan triple 90 yang tadi saya sampaikan ini masih sangat jauh dari target maka saya menginginkan bahwa di jaring komunitas dan tentunya teman-teman para mitra pembangunan nasional dan internasional mari kita bersatu tidak seperti gambar yang pertama hanya menyelamatkan arloginya saja artinya menyelamatkan proyeknya masing-masing proyek Bapak Ibu sekalian bisa performa dengan baik sementara beneficiary atau target country tidak bisa tercapai dengan optimal atau kemudian hal-hal lain yang tentunya dalam kacamata bahwa kita harus berkolaborasi dan saling mendukung demikianlah yang bisa saya sampaikan Bu Yandri terima kasih banyak saya mohon maaf kalau ada kesalahan saya kembalikan kepada Bu Yandri terima kasih sekali Bu Nadia sangat komprehensif apa yang harus kita lakukan dan mesej besar kita adalah kita harus bersama-sama tidak ada tidak ada sendiri-sendiri apalagi saling menyalahkan ketika pandemi ini kita belajar bareng terdampak bareng sehingga bahkan kami-kami klinisi pun belajar banyak belajar baru tentang COVID ini sehingga ketika ARP terlambat dan sebagainya lebih baik kita bertanya ada apa ternyata juga ada lockdown dari sana dan dari sini yang mana saya rasa dunia belajar semuanya semua ini belajar baru semuanya sehingga mari kita hadapi bersama pelajaran baru Bu Nadia nanti akan ada beberapa pertanyaan salah satunya justru malah layanan terkait dengan BPJS jadi bukan masalah dengan COVID itu nanti Pak Halik akan share beberapa pertanyaannya di WA-nya Bu Nadia mungkin langsung baik kita menuju ke pembicaraan yang terakhir yang sekarang ada dari suara dari komunitas survei kebutuhan teman-teman ODA selama masa pandemi ini akan sangat menarik untuk itu saya mengundang sahabat saya Mbak May Rinda Sebayang Mbak May oke dari Jaringan Indonesia Positif jadi Bapak dan Ibu kita menarik dari tuas sisi ya dari pembuat kebijakan sekarang adalah dari teman-teman yang ada di komunitas HIV ini menarik karena boleh dikata tidak banyak penyakit yang involvement involvement dari yang terkena maupun yang terdampak secara tidak langsung itu sangat terlibat di dalamnya untuk itu kita apresiasi ada teman-teman JIP yang mungkin bisa memotret dari sisi yang penerima layanan dan atau yang terdampak untuk itu Mbak May time is yours ya terima kasih dokter Yandri sudah lama sekali ya kita gak bertemu ya dokter Yandri terima kasih dokter Yandri untuk penghantar atau pembuka awalnya saya izin untuk stop sharing video supaya bandwidthnya juga agak lebih baik supaya tidak terputus-putus yang terhormat Bapak Amat Yuryanto sebagai Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Ibu Nadia Direktur P2PML Bapak Stuart Watson from UN AIDS dan juga Bapak Dokter Subuh dari Adinkes dan juga saya mau menyapa Bapak Ibu dan juga rekan-rekan komunitas di seluruh Indonesia saya sangat bahagia bisa bergabung di dalam webinar yang cukup penting hari ini dan akan share hasil survei dari organisasi kami yaitu Jaringan Indonesia Positif terkait dengan kebutuhan orang dengan HIV AIDS dan juga populasi kunci yang terdampak terhadap HIV AIDS selama pandemi COVID-19 dan adaptasi dan selama adaptasi kebiasaan baru atau yang biasa kita kenal dengan new normal jadi sebenarnya survei ini kita lakukan sudah yang kedua survei yang pertama kita lakukan di awal pandemi kita berhasil mengumpulkan data dari seribu responden saat itu di bulan Maret dan tools yang kami gunakan adalah tools dari UN AIDS dan kita juga ingin melihat sebenarnya dampak COVID-19 terhadap teman-teman UDA dan populasi kunci di Indonesia itu seperti apa kemudian kami juga melakukan survei selanjutnya yang kedua data berhasil kami kumpulkan selama satu minggu dari 23 Agustus sampai 29 Agustus dan ini juga proses yang didukung oleh rekan-rekan dari UN AIDS dan WHO jadi kita ingin melihat setelah 4 bulan masa pandemi ini apakah ada perubahan situasi atau adakah isu baru yang harus kita respon dan dari survei yang kedua ini total responden yang bisa kami dapatkan adalah 1035 orang dari 156 kaupaten kota jadi garis besar hasil surveinya itu ada ada 4 yang saya golongkan di sini pertama yaitu terkait dengan karakteristik responden lalu yang kedua terkait dengan informasi seputar akses baik akses lain dan kesehatan lain dan yang terutama adalah akses terkait dengan pengobatan ARV kemudian hasil survei yang kami coba gali adalah mengenai rasa kekhawatiran atau kecemasan selama masa pandemi kemudian bagaimana teman-teman komunitas beradaptasi pada kebiasaan baru dan yang terakhir ada terkait dengan dampak sosioekonomi sebagai informasi untuk Bapak Ibu sebenarnya dari hasil survei kami itu ada sekitar 48 funding satu temuan dan pada kesempatan kali ini kami hanya dapat memapatkan mungkin sekitar 20-an temuan yang merupakan isu pokok kami juga berencana melakukan diseminasi hasil secara lengkap mungkin dalam minggu ke depan dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat hadir dan berpartisipasi di dalam event tersebut jadi kalau dari karakteristik karakteristik responden itu kami bandingkan survei pertama dan survei kedua tampaknya tidak banyak perubahan sebagian besar dari responden adalah laki-laki sebanyak 76,1% dari survei yang kedua kemudian perempuan juga tidak jauh berbeda sekitar 21% dan yang lainnya ada yang menjawab berdasarkan kelompok dari transgender atau pasangan transgender maupun ada juga yang tidak bersedia menjawab lalu untuk karakteristik responden berdasarkan populasi kunci sebagaimana kita ketahui bahwa populasi kunci yang dikategorikan dalam respon HIV itu ada empat yaitu teman-teman dari gay atau LSL lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya kemudian dari pekerja seks lalu ada kelompok dari transgender dan pengguna narkoba suntik dari hasil survei kami yang paling besar karakteristik responden sebagian tidak tidak bersedia untuk menjawab berdasarkan populasi kunci mana tetapi dari hasil survei memang terlihat dari kelompok teman-teman LSL cukup aktif untuk berpartisipasi dalam survei ini kemudian untuk berdasarkan usia yang paling besar didominasi rentang usia 26 sampai 45 tahun yang kemudian diikuti rentang usia remaja yaitu 18 sampai 25 tahun lalu berdasarkan provinsi Alhamdulillah memang kita bisa mendapatkan responden di 32 provinsi kami tidak berhasil mendapatkan responden dari Sulawesi Barat dan Maluku Utara yang paling banyak responden itu berasal dari Jawa Barat yaitu 327 responden kemudian diikuti DKI dan DKI dan DKI Istimewa Yogyakarta jadi secara total memang ada 32 provinsi tetapi informasi yang kami dapatkan dari 196 kabupaten kota kemudian terkait stok ARV atau terkait dengan akses lainan terhadap ARV berdasarkan survei pertama dan survei kedua ini kita lihat tidak terjadi perubahan yang terlalu banyak karena ini memang bisa dilihat dari jumlah responden survei memang agak ada peningkatan sedikit tetapi memang stok ARV yang dimiliki responden yang paling banyak itu adalah di dalam satu bulan meskipun ada beberapa kelompok responden yang mengatakan bahwa stok ARV yang dimiliki pada bulan Agustus tersebut itu adalah sekitar 83 responden menjawab 2-3 minggu kemudian responden juga menjawab mengenai jangka waktu umumnya responden menerima pengobatan ARV sebagian besar menjawab mereka mendapatkan ARV selama satu bulan sekali cukup konsisten dari survei pertama maupun survei kedua sedangkan yang mendapatkan 2 bulan sekali memang ada sedikit peningkatan yang tadinya cuma 1,2% untuk yang mendapatkan ARV 2 bulan sekali terjadi peningkatan menjadi 4,8% lalu kami memberikan juga pertanyaan tambahan apakah sudah mengakses ARV kembali sejak terjadinya pandemi di awal di Maret 2020 di bulan Agustus sebagian besar 75% sudah menjawab bahwa bisa mengakses ARV tanpa menemui kendala dan memang ada beberapa yang menjawab hanya menerima ARV sebagian sebanyak 11% dan yang diberikan obat regimen baru sekitar 9% ada 1% yang mengatakan tidak bisa mendapatkan obat ARV kami juga menanyakan terkait dengan stok pengobatan ARV untuk anak di dalam rumah tangga dari hasil survei kami dari 1035 responden menjawab ada 6% anak dengan HIV yang mengkonsumsi ARV di rumahnya lalu dari 6% tersebut kami bertanya terkait dengan stok ARV 61% menjawab bahwa mereka memiliki stok ARV untuk anak atau pediatrik untuk HIV itu sebanyak 61% kemudian beberapa menjawab untuk stok kurang dari 2 minggu itu ada sekitar 10,2% kemudian pertanyaan lain di dalam survei itu adalah mengenai tantangan utama dalam mendapatkan ARV selama pandemi COVID jadi tantangan utama memang adalah ketakutan untuk terpapar COVID-19 sebanyak 32% tetapi ada juga yang menjawab bahwa sebanyak 22,8% menjawab tidak mengalami tantangan dalam mengakses ARV kami juga menemukan informasi bahwa adanya isu kelangkaan obat sebanyak 17% dan ada juga yang menjawab memang sangat kecil kurang dari 1% mengenai tidak tahu harus pergi kemana untuk mendapatkan obat ARV kemudian terkait dengan akses layanan lainnya kami juga menanyakan mengenai akses layanan kesehatan bagi ODA itu ada yang menjawab sebanyak 29,5% terkait dengan akses layanan terkait dengan TB mereka tidak dapat mengakses kemudian juga akses terhadap pencegahan HIV yaitu kondom menjawab 56% mampu untuk mengakses terkait dengan kondom 21% menjawab tidak memerlukan kondom dan 20,8% tidak mengakses terkait dengan alat pencegahan HIV yaitu kondom kemudian ini juga adalah salah satu yang kami tanyakan mengenai akses layanan terkait dengan tes viral load di mana tes viral load itu kita perlukan untuk mengetahui bagaimana apa namanya kondisi virus di dalam tubuh 79% menjawab bahwa mereka masih mampu masih masih bisa untuk mengakses layanan tes viral load sebenarnya 79% tetapi 13,2% mengatakan mereka tidak mengakses layanan viral load lalu kami juga menanyakan layanan-layanan yang penting untuk mendukung teman-teman ODA agar tetap patut dalam pengobatan HIV-nya selama pandemi 34,8% menjawab mereka membutuhkan layanan bagaimana mendapatkan obat HIV dengan aman kemudian yang menarik lainnya adalah membutuhkan dukungan dari orang lain yang hidup dengan HIV 17,2% menjawab membutuhkan layanan terkait dengan konsel yang terkait dengan kecemasan dan depresi kemudian juga ini ada yang menarik 13,2% adalah terkait dengan bagaimana saya mengambilkan obat saya secara rahasia ini masih mengindikasikan bahwa terkait dengan stigma dan diskriminasi yang cukup masih dirasakan oleh teman-teman ODA lalu kami juga mengukur mengenai tingkat kekhawatiran tingkat kekhawatiran selama masa pandemi sebanyak 39,5% di survei kedua mengatakan sangat cemas dibandingkan dengan yang survei pertama itu 41,1% mengatakan mereka sangat cemas dan sangat khawatir terkait dengan pandemi COVID selebihnya diikuti dengan gradasi yang mungkin sedikit lebih rendah tetapi juga mesti kita perhatikan bahwa dalam poin 4 dan 3 ini masih mengindikasikan bahwa teman-teman cukup mempunyai tingkat kekhawatiran yang cukup terkait dengan pandemi COVID-19 lalu kami tanyakan sebenarnya kekhawatirannya itu terkait dengan apa sebagian besar responden baik di survei pertama lalu kami juga mencoba mengukur apakah kekhawatiran berubah sejak awal pandemi dan dijawab sebanyak 51,3% menjawab bahwa kekhawatirannya meningkat sebanyak 51,3% dan ada yang menjawab berkurang sebanyak 11,5% kemudian bagi mereka yang mengalami perubahan kekhawatiran sebanyak 531 responden mengatakan bahwa kekhawatirannya adalah kekhawatiran terpapar COVID-19 sebanyak 40,8% kemudian 36% kekhawatiran terkait ketersediaan ARV dan akses layanan kemudian 19,2% mengatakan kekhawatiran terkait dengan isu ekonomi kekhawatiran tidak bisa bekerja dan kehilangan pendapatan kemudian seberapa disiplin responden melakukan hal-hal yang direkomendasikan untuk mengurangi paparan COVID-19 kami melihat bahwa alhamdulillah sepertinya teman-teman cukup konsisten semoga informasi ini benar adanya dengan sering mencuci tangan tetap di rumah saat merasa tidak sehat, etika batuk dijalankan kemudian juga melakukan physical distancing dan menggunakan masker medis kemudian terkait dengan kemudahan akses untuk pencegahan kita lihat di sini untuk penggunaan masker terjadi perubahan yang cukup signifikan ada sebanyak 848 responden menjawab mereka cukup mudah untuk akses terhadap masker yang kemudian diikuti dengan akses pada air bersih untuk bisa tetap mencuci tangan kemudian terkait dengan sabun, tisu, dan yang lainnya kemudian terkait dengan sosioekonomik ini hal yang mungkin memang perlu kita perhatikan juga khususnya untuk teman-teman oda dan populasi kunci selama pandemi COVID-19 kalau di survei pertama, sebanyak 25,05% mengatakan bahwa tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi dirinya dan keluarganya dan di survei kedua ada sedikit peningkatan mungkin cukup banyak ya Bapak Ibu peningkatannya sebanyak 32% mengenai ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pangan lalu untuk survei pertama juga sebanyak 29% menyampaikan bahwa kehilangan sumber pendapatan yang diikuti dengan survei kedua cukup konsisten sekitar 30,99% sedikit mengalami kenaikan kemudian memang ini ada yang perubahan yang cukup lumayan terkait dengan kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kalau di survei pertama cukup tinggi 38,1% tetapi di survei kedua mengalami penurunan sebanyak 22,67% dan hal yang lainnya terkait dengan dampak ekonomi adalah ada peningkatan yang cukup signifikan menurut saya beberapa teman-teman tidak mampu melanjutkan membayar sewa tempat tinggal kalau di survei pertama sebanyak 5% responden menjawab sedangkan di survei kedua itu meningkat menjadi 13,5% tidak mampu melanjutkan membayar uang sewa tempat tinggal mereka kemudian kita juga menanyakan mengenai living cost atau bantuan sosial yang mungkin teman-teman responden menerima jadi kita melihat dari 1045 responden ini memang angkanya lebih besar karena memang ada responden yang menjawab mendapatkan bantuan sosial baik dari pemerintah maupun juga dari komunitas atau organisasi LSM tetapi 51,7% menjawab mereka tidak menerima paket bantuan sosial selama pandemi COVID nah dari mereka yang tidak mengakses bantuan sosial yang sebanyak 541 menjawab bahwa 67%nya tidak mendapatkan informasi mengenai paket bantuan ini kemudian sebanyak 23,8% menjawab tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses bantuan sosial dan 15,5% memang mengatakan mereka tidak ingin mengakses paket bantuan sosial yang baik diberikan oleh pemerintah maupun dari non-pemerintah nah kemudian dari hasil-hasil survei tersebut kami melihat ada beberapa hal makro sebenarnya memang bisa bagaimana kita perhatikan dan saya rasa sangat selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nadia dan juga oleh Bapak Stuart Watson yang pertama adalah bagaimana kita melindungi penyedia layanan yaitu baik dari tenaga kesehatan maupun petugas komunitas dan juga melindungi dari penerima manfaat khususnya melindungi penyedia layanan dan penerima manfaat ini dari terinfeksinya COVID-19 bagaimana kita memprovide atau menyediakan layanan untuk pencegahan terkait COVID-19 menyediakan layanan uji atau swab test untuk COVID-19 begitu pula bagaimana yang terinfeksi bagaimana bisa dirujukan untuk mendapatkan perawatan yang mumpuni selain itu juga dalam hal konteks pelindungan kita juga memperhatikan isu-isu terkait dengan intimate partner violence atau kekerasan di dalam rumah tangga atau di dalam pasangan intim ataupun gender-based violence yang umumnya sangat-sangat-sangat rentan dapat terjadi pada teman-teman populasi kunci khususnya dari teman-teman pekerja seks teman-teman LSL maupun teman-teman waria dan penggunaan napsa suntik kemudian juga terkait dengan pelindungan baik penyedia layanan dan penerima manfaat kita juga harus memperhatikan terkait dengan layanan kesehatan mental sebagaimana yang kita lihat dari hasil survei tingkat kecemasan atau kekhawatiran dari penerima manfaat cukup tinggi dalam masa pandemi kemudian juga bagaimana kita tetap memberikan pelindungan dengan menyediakan layanan terkait bantuan hukum bagi teman-teman ODA dan populasi kunci yang membutuhkannya yang kedua adalah rekomendasi bagaimana kita bisa tetap menjalankan program HIV dalam masa pandemi COVID-19 adalah tetap mendukung tautan yang aman dan berkelanjutan ke layanan kesehatan yang dibutuhkan dan juga terkait dengan komoditi-komoditi terkait dengan HIV bagaimana kita memastikan ketersediaan dalam pengobatan ARV pengobatan IO pengobatan TB layanan TB layanan untuk pencegahan peneluruhan ibu dan anak kemudian alat-alat pencegahan dan juga bagaimana kita tetap menjalankan konsep harm reduction atau menurunkan dampak buruk atas penggunaan napsa dan yang ketiga adalah rekomendasi yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana tetap menjalankan program HIV di tengah situasi pandemi COVID-19 adalah melakukan pemantauan untuk memastikan kesenyambungan layanan dan memanfaatkan hasil dari pemantauan tersebut untuk meningkatkan hasilnya bagi penerima manfaat di mana ketika kita bicara pada konteks penerima manfaat adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada user yaitu bagi teman-teman populasi kunci dan teman-teman orang dengan HIV AIDS jadi intinya adalah bagaimana kita memastikan meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 kita memastikan kesenyambungan pengobatan tes dan pencegahan HIV bagi teman-teman ODA dan teman-teman populasi kunci baik terima kasih banyak Bapak Ibu terima kasih banyak kepada Adinkes untuk kesempatannya dan saya sangat menunggu untuk diskusi selanjutnya demikian saya kembalikan ke Dr. Yandri terima kasih Dr. Yandri terima kasih Mbak May luar biasa keberadaan komunitas ini bisa menjadi jembatan suara suara dari komunitas dan teman-teman kepada Adinkes maupun kepada KMkes baik kita buka untuk pertanyaan Bu Nadia sudah ada beberapa pertanyaan mungkin bisa langsung dijawab di sini silakan Bu Nadia dulu nanti Mbak May kami masih mencoba mengumpulkan beberapa pertanyaan untuk JIP ya cukup banyak pertanyaan ke Bu Nadia ini ibu sudah one lagi halo hello bu Nadia ibu Nadia what happened here halo hanya suara saya yang gak ada ataukah memang saya saja yang tidak mendengar suara Dr. Yandri jelas kok dok oke kita menunggu Ibu Nadia beberapa pertanyaan Bu Yandri bisa yang lain dulu ya sepertinya Ibu di Ibu di mana ya Bu Yandri yes bentar ya sepertinya Ibu dipanggil Pak Dirjen bentar ya Bu silakan lanjut bentar ya oke boleh kami lanjutkan Pak Subuh masih tuning bagaimana Adinkes menyikapi kasus loss to follow up ini ARP yang semakin meningkat teman-teman dinas ini pertanyaannya bagaimana Adinkes dan dinas kesehatan menyikapi keadaan loss to follow up ini dan terobosan program yang ditawarkan sekolahnya apakah ada monitoring evaluasi untuk menilai bahwa terobosan program itu cost effective dan efisien Pak Subuh memonitor masih halo oke Pak Subuh kayaknya Pak Alik Pak Subuh ada di lokasi oke kalau gitu oke kita tunggu Pak Subuh juga Mbak May ini kayaknya pertanyaan untuk penyelenggan diskriminasi akhirnya justru banyak pada Nakes dan ODA meskipun sosialisasi telah dilaksanakan mungkin ada kebijakan khusus terkait hal tersebut untuk mengurangi stigma dan diskriminasi dan kebutuhan populasi kunci yang transgender nih Pak May dulu boleh baik saya akan coba respon yang dari Mbak Tariska Mbak Tariska apa kabar gimana Bali saya tahu proses beliau ada di Bali ini di Denpasar mudah-mudahan Denpasar cukup aman ya terkait dengan situasi pandemi saya akan respon ya Dok terkait dengan kebutuhan teman-teman transgender yang positif ya tentunya ini perlu kita perhatikan bersama Mbak Tariska tentang kebutuhan ini di masa pandemi karena memang juga dari hasil survei kami kami akan coba melakukan disaggregate data bagaimana kita melihat apakah situasi pada kelompok transgender ini juga diperburuk terkait dengan situasi COVID karena kita juga bisa melihat bahwa pada kelompok transgender tentunya isu sosioekonomik akan menjadi hal yang harus diperhatikan selama pandemi ini tentu Mbak Tariska nanti kita akan coba lihat bagaimana kebutuhan teman-teman transgender yang positif kita bisa perhatikan untuk kedepannya kemudian terkait dengan diskriminasi ini sebenarnya kalau misalnya bicara terkait dengan kebijakan memang ada lebih baik memang dari Kementerian Kesehatan ya Dokter Yandri untuk berbicara soal kebijakan tetapi yang bisa saya sampaikan sebenarnya isu diskriminasi di layanan kesehatan khususnya untuk HIV itu cenderung sudah cukup menurun saat ini meskipun memang masih ada beberapa kasus-kasus yang terjadi kasuistik di beberapa daerah tetapi pada umumnya dari hasil stigma indeks yang dilakukan oleh Yaisan Spiritia isu stigma dan diskriminasi di layanan kesehatan itu cukup menurun karena memang sudah dilakukan sensitisasi terkait dengan isu gender isu stigma diskriminasi terhadap teman-teman populasi kunci yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan nah mungkin kalau terkait dengan kebijakannya saya rasa di dalam formen case yang ada saat ini pun ataupun on top of that adalah undang-undang dasar negara kita juga sudah menegaskan bahwa orang dengan HIV itu tentunya tidak boleh mendapatkan stigma dan diskriminasi dan itu juga sudah diatur pada kebijakan-kebijakan yang lebih kebijakan-kebijakan turunan dari undang-undang maupun peraturan Menteri Kesehatan demikian Dr. Andri over to you ya terima kasih Mbak Meng saya kira stigma dan diskriminasi ini Alhamdulillah sudah menurun tapi memang akan sesuatu yang harus ongoing jadi sesuatu kita tidak boleh berhenti membicarakan isu ini meskipun sudah menurun pembelajaran pembelajaran tentang gender tentang HAM itu sudah harus sangat diperbanyak karena itu yang melandasinya HAM untuk apapun sebagai kursusnya stigma diskriminasi terhadap apapun it's no way jadi itu meskipun senang ada menurun tetapi itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lelah untuk sampaikan karena akan ada peralatan baru dokter baru dan sebagainya oke baik Mbak Atika masih monitor saat ini masyarakat lebih takut covid daripada tibi atau HIV ini kira-kira promosi apa yang akan dilakukan untuk penjaga pengobatan AIDS menurut pengalaman global atau negara lain serta ada saran untuk puskesmas dalam melakukan promosi kesehatan Mbak Atika masih monitor enggak ya halo oke Mbak Atika sedang off nanti akan dicari lagi sedang kita kontak Pak Subuh yang sudah standby strategi Adinkes ini untuk loss to follow up Pak Subuh loss to follow up masih cukup tinggi semoga tidak semakin tinggi tapi ini pertanyaannya bagaimana Adinkes ini menyikapi kasus-kasus atau angka dari loss to follow up ini ya terima kasih Bu Yandri jadi ini menarik sekali ya loss to follow up ini merupakan permasalahan klasik yang kita temukan sejak dulu tentunya Adinkes tidak bisa turun langsung dalam menyelesaikan masalah ini kami tentunya bersama-sama dengan dinas kesehatan kabupaten kota maupun provinsi ini berusaha bagaimana melakukan aktifasi terhadap jejaring yang ada karena loss of follow up ini kan terjadi di masyarakat bisa karena mereka memang akses terhadap ARV yang code in code perlu kita tingkatkan dimana kalau kita bicara akses ARV kita bicara pada akses pada fasilitas pelayanan itu yang pertama yang kedua loss of follow up ini bisa saja terjadi karena stigma yang muncul saya kira ini merupakan hal-hal yang memang harus dilakukan secara komprehensif bersama-sama dengan komponen masyarakat dan hari ini adalah lembaga seodaya masyarakat yang bergerak untuk bisa menjangkau para apa ya para pemakaian rutin dari ARV sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka disingkirkan akses ARV harus benar-benar diyakinkan ada nah untuk itu saya kira untuk membongkar gunung esnya ini saya kira harus melakukan gerakan bersama saya dari dulu saya konsum dengan stigma karena pengalaman saya di TB pengalaman saya di Kusta kemudian beberapa penyakit yang penyakit-penyakit kulit yang lain itu biasanya pembongkaran gunung es ini menghilang organisasi stigma suara saya masih kedengeran Bu Yandri Suara saya masih kedengeran ya masih soalnya disini ada tulisan connected unstable saya khawatir enggak apa disana jadi salah satu untuk mengurangi loss of follow up juga ya bagaimana kita meningkatkan pengetahuan meningkatkan pengetahuan dengan adanya suatu pengetahuan pemahaman bahwa ARP ini berguna sangat baik sangat bisa menolong mereka mereka ada punya kesadaran untuk terus-menerus menggunakan ARP itu salah satu cara yang harus kita lakukan ini bersama-sama asosiasi dinas kesehatan bersama-sama dengan dinas kesehatan sektoral kemudian multisektor ini harus bergerak bersama-sama sehingga tidak tidak ada lagi yang tidak terakses oleh ARP saya kira gitu ya Bu Yandri betul ya Pak saya kira tagline bahwa kesehatan adalah tanggung jawab diri sendiri ya itu harus kita gaungkan teman-teman komunitas ini yang bekerja dengan anak-anak muda itu kayaknya perlu kita gandeng juga bahwa kesehatan itu adalah tanggung jawab sendiri ini kan termasuk untuk pola hidup yang lain juga untuk olahraga makanan sehat dan segala jadi health is your own responsibility bukan bukan hanya masalah ARP tidak ada tetapi kamu sendiri juga harus bertanggung jawab itu saya kira mesej Pak Subuh cukup bagus untuk kita edukasi terus-menerus how to stay healthy and health health is also our own responsibility ini Pak Subuh ada pertanyaan sedikit apakah selama ini kita sudah melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan apakah sudah efektif kah semuanya ataukah masih ada yang berarti apa ini menurut Pak Subuh kalau saya melihatnya sekarang pada saat sekarang kan kita membedakan antara monitoring dan evaluasi jangan tiba-tiba kita melakukan evaluasi tanpa melakukan monitoring kan kalau kita bicara monitoring itu kan istilahnya immediately corrective action jadi apa yang yang kita lakukan jadi apa koreksi-koreksi yang bisa kita lakukan nah ini saya melihat dengan adanya covid yang sudah tidak terasa 9 bulan kalau hamil sudah punya anak 1 tidak terasa kita sudah 9 bulan ini tools monitoringnya ini yang harus kita evaluasi jalan gak teman-teman di daerah jalan gak teman-teman di komunitas jalan gak monitoring yang ada karena dengan adanya monitoring yang baik terus terang saja evaluasi akan lebih objektif lagi jadi ini yang harus kita lakukan bersama-sama nah monitoring evaluasi dengan HIV AIDS ini banyak sekali toolsnya sudah banyak sekali baik bagaimana akses obat-obatan skema pelayanan tempat pelayanan termasuk juga program-program yang sudah banyak program-program yang inovasi yang kreatif dan lain-lain ini harus sama-sama kita evaluasi pada akhir tahun dan kita monitoring setiap bulan sehingga kita bisa tahu dimana ada kendala yang harus kita koreksi dengan cepat kemudian kita perbaiki sehingga tidak berlarut-larut termasuk tadi yang saya katakan juga dengan LFU loss of follow up kalau kita tidak monitoring akan menjadi suatu penyakit yang kronik yang saya kira ini menjadi suatu permasalahan yang diulang 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 sehingga kalau ada permasalahan yang diulang itu saya paling senang memakai unfinished bisnis bukan lagi unfinished agenda karena agenda kita sudah pasti agenda kita 90-90-90 sudah pasti jadi menyelesaikannya itu yang harus kita mempunyai kekuatan bersama-sama untuk bisa menyelesaikan saya kira itu kata kuncinya dan tadi Bu Yandi mengatakan bahwa memang benar literasi harus ditingkatkan literasi kesehatan literasi HIV literasi bagaimana mereka bisa mendapat pelayanan itu harus bisa kita tingkatkan dengan cara-cara apa sekarang lebih terbuka IT lebih terbuka 8,5-9 tahun rata-rata pendidikan orang Indonesia sudah bisa megang gadget tinggal bagaimana kita berkreasi untuk memberikan literasi itu menarik nah itu yang harus benar-benar kita lakukan saya kira demikian Bu Yandi Bu Yandi saya boleh sedikit langsung Bu Nadia disombong Bu kayaknya perpanyakan maaf Bu baik Bu Yandi maaf mungkin sedikit maaf Bu Yandi sedikit mungkin menambahkan yang disampaikan kait pertanyaan kepada Pak Subuh mengenai lost to follow up ini memang isu yang sangat nyata di kita tetapi kami yakin kawasitas pelayanan kesehatan tidak mungkin bisa sendiri menyelesaikan masalah ini ataupun tentunya teman-teman dari Dinas Kesehatan maupun Adinkes kita tahu bahwa sistem pencatatan pelaporan kita ini memang masih belum cukup memadai untuk memastikan apakah betul seseorang itu lost to follow up atau mereka itu hanya pindah ke fasilitas pelayanan kesehatan jadi studi mungkin yang lebih bisa memperlihatkan sebenarnya mobilitas daripada teman-teman ODA ini juga menjadi salah satu yang akan menjadi hal yang baik terkait bagaimana kita mengatasi lost to follow up ini satu permasalahannya kita tahu bahwa dengan unik identitas yang memang sudah kita sepakati menggunakan nik ini merupakan salah satu yang bisa mengurangi lost to follow up tapi di sisi lain sistem informasi ini belum link di seluruh Indonesia sehingga kalau saya kemudian mengakses di rumah sakit Hasan Sadikin kemudian karena sesuatu dan lain halnya saya harus pindah ke rumah sakit Sargito maka mungkin untuk memudahkan saya daripada saya harus meminta begitu banyak sehingga saya mendaksakan sebagai pasien baru di rumah sakit Sargito tentunya ini sangat sulit untuk rumah sakit Sargito memastikan apakah betul ODA yang terdafar ini betul-betul pasien baru atau sebenarnya sudah tercatat di rumah sakit Hasan Sadikin tetapi kemudian tidak bisa di tracing apakah kemudian betul pindah atau kemudian memang lost to follow up jadi ini sih beberapa tantangan yang kita hadapi jadi rasanya memang kita perlu energi besar untuk memastikan namanya yang kita sebut sebagai validasi data ini antar layanan untuk memastikan betul bahwa kita betul-betul mengalami lost to follow up atau hanya kemudian duplikasi ini yang yang harapan kami mungkin nanti kita akan kerjakan bersama dengan komunitas mungkin itu tambahannya mengenai lost follow up ARV dan harapannya jangan sampai fenomena gunung es ya Bu Yandri baik saya akan menjawab pertanyaan saya saya mohon maaf tadi karena sempat hilang sebentar tapi saya yakin Bu Inong dan jajarannya tetap memantau jadi pertanyaan pertama dari Pak Edi Purwanto ini kayaknya kenal saya namanya ini tentang bagaimana mengukur tujuan pengendalian 3-0 jadi kalau saya lihat sebenarnya kita sudah tahu sebenarnya variabel apa saja yang terkait dengan 3-0 ini dan tentunya kita tahu 3-0 ini adalah 90% tahu statusnya 90% on ARV dan 90% to suppressi jadi menemukan dokumennya ya jelas bahwa ada di dalam sistem pencatatan dan pelaporan nah kalau dia di level dinas kesehatan di level provinsi tentunya laporan provinsi kalau di level nasional kita punya laporan 3 bulanan ataupun yang lebih mungkin lebih bisa mendekati adalah melalui evaluasi daripada sistem pencatatan pelaporan yang ada di Sihar kemudian kemudian terkait pertanyaan dari Dian Ratnasari bagaimana ketersediaan ARV ya kita tahu bahwa kita mengalami pandemi COVID dan sejak Maret dan baru-baru saja ini lockdown daripada India baru bisa dibuka jadi sehingga baru shipping itu baru terjadi di akhir-akhir mulai bulan Agustus tapi tentunya proses dan dokumen-dokumen lain terkait ini yang menjadi concern kita sehingga pada saat ini kita sudah mulai refill untuk beberapa obat ARV yang ada atau yang kemarin sempat hilang tetapi kami berusaha keras tentunya di tengah tentunya teman-teman tenaga kesehatan menanggulangi pandemi COVID-19 sekaligus juga menjaga kesehatan para nakes sendiri untuk tidak tertular COVID-19 upaya walaupun tadi saya sampaikan mungkin kurang nyaman dengan melakukan substitusi obat lepasan tapi inilah upaya kami untuk menjaga sebenarnya teman-teman ODA untuk juga tidak mudah terinfeksi COVID-19 dan sekaligus juga memastikan tidak ada putus berobat walaupun bentuknya tadi saya sampaikan kurang nyaman dan tidak menyenangkan tanyaan dari Mas Sandi apakah ada bantuan untuk ODA dengan ARV rasanya kalau bantuan langsung seperti bantuan sosial ekonomi tentunya kita harus berkoordinasi dengan kugus tugas tetapi kalau dari sektor kesehatan tidak ada bantuan yang secara langsung seperti stimulasi-stimulasi ekonomi tapi tentunya kalau kita melihat bantuan yang diberikan Kemensos TKH ini juga salah satu yang bisa diakses oleh teman-teman ODA bila diperlukan Kemudian kebijakan layanan ARV terkait BPJS jadi kalau BPJS kita bicara mengenai adalah penyakit-penyakit ataupun tindakan-tindakan di luar daripada program untuk obat ARV karena disediakan oleh pemerintah secara langsung maka seharusnya layanan terkait HIV AIDS ini tidak dibebankan kepada BPJS jadi artinya obat ARV tes HIV itu harusnya tidak menjadi beban daripada BPJS yang ditagihkan tetapi kalau penyakit-penyakit penyertak ataupun penyakit-penyakit infeksi opernustik maupun pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya ini tentunya bisa ditagihkan dalam kaitannya BPJS jadi memang kita melakukan funding bersama pembiayaan bersama antara program dengan BPJS yang mungkin pertanyaan kelima cukup banyak nih Bu Yandria menghitung estimasi sasaran dari sasaran dari masing-masing populasi kunci HIV untuk LSL WPS waria WBP dan estimasi ODA menghitung estimasi sasaran ini memang tidak mudah salah satu yang kita gunakan adalah menggunakan suatu modeling yang kita sebut sebagai Asian Epidemic Modeling dan modeling ini diakui secara global nah tetapi kalau kita merujuk kepada SPM di dalam SPM sebenarnya sudah ada petunjuk sudah ada petunjuk bahwa provinsi dan kabupaten kota dapat melakukan survei secara singkat melalui survei yang kita sebut sebagai survei STBP dimana nanti dari STBP ini bisa dilakukan proyeksi atau modeling untuk mengestimasi jumlah estimasi ODA yang ada di wilayah Bapak-Ibu sekalian secara nasional kami melakukan STBP dan Sentinel Surveillance dari dua data ini ditambah dengan data yang ada di dalam pencatatan laporan yang kemudian dilakukan estimasi membuat modeling untuk mengestimasi sasaran daripada masing-masing populasi kunci ada tujuh sejauh kemana layanan dapat membuka data ODA untuk LSM agar membantu pelacakan loss to follow up tentunya kita harus memperhatikan bahwa kita terikat pada undang-undang kerahasiaan tentang pasien jadi terkait data ODA di layanan layanan bisa edukasi layanan bisa edukasi untuk kemudian mendapatkan dukungan teman-teman komunitas ataupun teman-teman LSM dan tentunya teman-teman LSM itu harus juga dekat dengan layanan karena sebenarnya teman-teman di fases pelayanan kesehatan adalah sebagai fasilitator yang melingkan jadi memang kita tidak bisa secara otomatis membuka rahasia medis seseorang tanpa persetujuan orang tersebut dan men-share kepada tenaga yang bukan medis dengan alasan yang bukan medis juga karena ini memang ada di dalam undang-undang praktek kedokteran sehingga fungsi kalau ditanya sejauh mana layanan dapat membuka tentunya adalah fungsi layanan ini adalah menjadi fasilitator antara ODA tersebut dengan kelompok dukungan sebaya kelompok dukungan baik ini adalah LSM ataupun komunitas harusnya memang secara dekat berada di dalam fase yang sehingga tadi terbangun bahwa kepercayaan ODA tersebut kepada LSM atau komunitas yang dapat memberikan dukungan kepadanya dan ini juga dari sisi pelayanan akan tentunya membantu teman-teman layanan dengan adanya dukungan daripada teman-teman komunitas ini kemudian alur layanan khusus pada pasien HIV terkait pandemi COVID dalam mengambil ARV kelayanan atau periksa diperlukan alur layanan khusus pasien tentunya secara umum alur ini tidak ada yang berbeda artinya penerapan pencegahan ataupun protokol pencegahan pandemi COVID-19 inilah yang menjadi tentunya perbedaan dalam memberikan alur layanan termasuk untuk pasien HIV kita tahu pasien ODA ini sangat tentan karena sistem kekebalan imunitasnya maka kita harus pastikan bahwa resiko tertularnya COVID-19 ini pada pasien HIV di masa pandemi COVID-19 ini seoptimal mungkin kita minimalkan bahkan kita tiadakan saya mohon dibantu Bu Yandri karena Bu Yandri pelaku langsung baik untuk COVID-19 maupun pasien HIV jadi mungkin nanti bisa dibantu juga jadi pada prinsipnya tidak ada alur layanan khusus tapi kita melihat bagaimana memastikan bahwa protokol pencegahan COVID-19 juga berlaku untuk layanan pasien HIV kemudian ya ini saya mohon maaf Mbak Kuspita dari Apoteka Rumah Sakit Karyadi tadi saya sampaikan memang tidak terpenuhi karena satu kami kaget juga tiba-tiba terjadi pandemi COVID-19 sehingga India lockdown sementara sebagian besar obat ini berasal dari India jadi ke depannya kami akan sebenarnya semakin mengurangi regimen obat lepasan dan lebih pada obat yang sifatnya kombinasi yang tentunya nanti akan mengurangi kebutuhan anggaran yang bisa kita shifting untuk pemenuhan obat-obat yang sifatnya kombinasi ini jadi saya kalau janji saya takut juga tapi pasti kami akan lebih perhatikan untuk dapat terkait ketasian ARV ini tapi kami juga berpesan untuk teman-teman pengelola ARV ini juga mohon kalau mungkin karyagi sudah luar biasa sudah baik tetapi kami juga masih mengalami beberapa teman-teman yang kurang cermat dalam perencanaan logistik ARV sehingga memang yang dikirimkan itu masih kurang daripada yang dibutuhkan tapi kita akan terkuat terkait pengelolaan logistik ini kemudian ini ini gak nambah-nambah ya kok banyak sekali tentang teman-teman layanan ini karena masih ada beberapa layanan yang personilnya mendiskriminasikan teman petugas lapangan HIV petugas lapangan penyebar COVID dengan mengatakan petugas lapangan sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi dan tadi secara resmi surat edaran sudah disampaikan melalui dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota juga kepada rumah sakit ataupun layanan PDP maupun counseling dan testing harapannya tentunya diskriminasi ini tidak terjadi saat pasien tes HIV mengirimkan sebenarnya ini ketakutan kok mengirim pasien untuk tes HIV padahal saat ini sedang COVID-19 itu mungkin isunya tentunya kembali lagi pada saat kita melakukan tes HIV kita memperhatikan protokol pencegahan daripada COVID-19 ini rumah sakit banjarbaru kalau pasiennya tidak datang baik dokter hikmah terima kasih masukannya disini juga hadir Bu Inong Bu Inong bisa menyapa sedikit ini PR untuk Bu Inong bagaimana mengkomunikasikan dengan LP banjarbaru yang belum akses terhadap ARV karena tidak memungkinkan bahwa mungkin warga webinaan ini harus keluar dari LP dan kemudian ke rumah sakit banjarbaru ini mungkin nanti menjadi PR Bu Inong Bu Inong ada di sini kan Bu Inong oke sambil menunggu respon Bu Inong kemudian belum bisa diproduksi di Indonesia sampai saat ini memang belum bisa diproduksi karena masih hak patent juga untuk FTC single dose ini tapi ya moga-moga kita bisa segera untuk bisa melakukan produksinya seperti itu saya usul sih sebenarnya mungkin Pak Subuh Pak Krisna sekali-sekali mungkin kalau kita bicara HIV kita mengajak teman-teman dari Farmarkes untuk bicara mengenai roadmap daripada pengembangan obat ARV di Indonesia ke depan jadi mungkin hal-hal ini bisa menjawab juga kemudian berapa banyak pasien HIV yang terinfeksi COVID kalau data yang ada sudah dibantu jawab kalau tadi kita cuma mencatat sampai dengan bulan Agustus ada 77 ODA yang positif COVID dengan 8 yang meninggal lebih beresiko apakah infeksi COVID pada ODA apakah lebih beresiko dibandingkan comorbid lain kalau dari data yang dilaporkan di kita terkait comorbid COVID-19 memang masih banyak adalah penyakit-penyakit PTM tidak disebutkan situasi dengan status HIV positif itu lebih memperberat kondisi infeksi COVID-19 saya mengusulkan mungkin UNH bisa melakukan studi ini ataupun mungkin informasi dari studi dari negara-negara lain mungkin itu Bu Yandri yang saya bisa respon ya Ibu standby ya nanti ada satu pertanyaan untuk Stuart saya sedikit menambahkan dari yang pertanyaan sampai sejauh ini banyak literatur sudah muncul bahwa COVID tanda kutip dianggap bukan sebagai infeksi infeksi oportunistik jadi resiko teman-teman dengan HIV untuk terkena COVID itu tidak lebih tinggi kalau IO itu kan harus lebih tinggi immunologis bukan sebagai IO kemudian jadi resiko untuk terkena adalah tidak lebih tinggi dibandingkan populasi yang lain populasi semuanya dan yang kedua sepiritinya juga tidak meningkat justru meningkat lebih pada keadaan-keadaan yang ada komorbidnya adalah penyakit tidak menular begitu ya gunanya standby sebentar lagi Pak Stuart I think there's a question for you can you response to the questions for you and maybe Atika yeah it's about that now people are more afraid of COVID compared to TB and HIV what do you think would be the most or the best promotions education to the society and whether this is any whether there's any experience in other parts of the world Stuart yes yes well I mean the you know if anyone is paying attention to responses around the world they'll be seeing a variety of success stories and a variety of disaster stories the United States being an example of a country that has not done things well with COVID and as a result are is still having extremely high infection rates and fairly uncontrolled infection rates other countries like New Zealand have Thailand have done a much better job because they paid attention to the science and they decided to put people before economies as a priority we can understand countries wanting to move forward in opening economies getting kids back to school getting things back to normal but things aren't normal and the more we pretend that they are normal the bigger the problem becomes so the best thing is for people to take their own action to pay attention to the news to seek information to pay attention to scientists and medical professionals rather than I'm sorry to say politicians and economists who may want to get economies moving to the detriment of people which one is is more serious well hopefully we're going to see a vaccine for COVID in the coming months and hopefully within a year or so we'll have that situation under control but here we are 40 years into the HIV epidemic and billions and billions of dollars have been poured into trying to find a vaccine for HIV or cure and better treatments and we still have no vaccine we still have no cure so I think we have a more serious problem with HIV we have answers that hopefully will be coming for COVID our biggest worry is that the COVID pandemic is going to as I said one of the countries most impacted is the United States the United States is a huge donor to the global HIV response if the United States is harmed to the point economically that they have to reduce the money that they put into the global AIDS response and Indonesia benefits significantly from US donor contributions in responding to HIV then the problem grows as I said in my comments you know the six months of service interruption in some countries where we've done studies in southern Africa could set the HIV response back 10 years that's not something we want to see I hope I responded to the question yeah thank you yes I think yeah you got it yeah I think we there's there's no disease that should be neglected everything has to be together semua tidak boleh ada yang terabaikan memang kita health promotion untuk HIV itu sudah bertahun-tahun tetapi mungkin karena isu juga cukup sensitif sehingga kadang penerimaan di masyarakat agak berbeda dibandingkan ketika menerima suatu penyakit yang tidak terdiskriminatif seperti itu tapi bahwa kita tetap harus dua-duanya pencegahannya sama-sama ada dengan 3M-nya untuk covid dengan ABC-nya untuk HIV itu harus berjalan saya kira sudah selesai ada pertanyaan film positif bisa diakses oleh Anda atau untuk edukasi ada yang bisa menjawab Mbak Atika pertanyaannya Mbak maaf hujan deres banget enggak ini saya kira hanya pertanyaan apakah film positif ada film positif bisa diperoleh ya film positif itu adalah film pendek yang saya bersama UN AIDS buat yang sekarang ini tayang di channel YouTube UN AIDS Indonesia jadi itu berbicara tentang betapa pentingnya melakukan tes HIV dan terutama penekanan pada film itu adalah untuk melepas stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV AIDS itu dalam film positif itu bisa disaksikan di channel YouTube UN AIDS Indonesia silahkan teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton dan akan sangat baik dan sangat membantu sekali apabila teman-teman yang memiliki concern yang sama dan menganggap film itu penting untuk disebarluaskan juga monggo disebarluaskan gitu ya karena terusnya ini sebenarnya kita kan gak tahu akan ada pandemi ini ya tadinya rencana saya bersama UN AIDS adalah mengkampingkan film ini keliling tapi karena ada pandemi ini jadi tidak mungkin kami melakukan kempen tersebut jadi hanya sebatas kami taruh di channel YouTube UN AIDS Indonesia jadi monggo teman-teman silahkan ditonton film itu disutradari oleh saya dibuat oleh UN AIDS Indonesia cuma 10 menit dan sangat padat dan semoga bisa disebarluaskan terima kasih menambah menambah kekuatan untuk kita mempromosikan atau meningkatkan kewaspadaan terhadap isu ini ya thank you Mbak Atika teman-teman Bapak Ibu sekalian waktu telah menunjukkan pukul 4 lebih 20 menit memang jauh dari yang kita ekspektasi tetapi semoga mendapat manfaat kita semuanya sebagai penutup kami minta Ibu Nadia menutup seluruh sesi webinar kali ini semoga nanti akan ada sesi-sesi yang lain ya Mbak Atika so nice to have you in the webinar semoga Adinkas juga bisa bekerja sama lebih lanjut ini untuk mengedukasi masyarakat maupun kami-kami yang pengambil kebijakan terima kasih Ibu Nadia mungkin bisa menutup webinar ini dipersilakan Ibu Nadia masih Halo Ibu Nadia Oke Baik Bu Yanris Maaf maaf singkat saja waktu nanti barangkali minta Pak Subuh yang menutup karena Ibu dipanggil lagi sama Bapak Dirjen jadi sedikit informasi bahwa teman-teman tadi bagaimana sih menyediakan layanan ARV kami dalam waktu dekat di awal Oktober akan mengembangkan 1.062 layanan ARV jadi mohon kepada teman-teman bersurat kepada dinas terkait dengan kebutuhan ini yang kemudian nanti tersedia di daerah Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia gap yang saat ini memang tersedia untuk ARV akan kita coba seperti disampaikan oleh Ibu Direktur kemudian Mbak Atika kita menjelang hari AIDS sedunia tadi film pendek tidak barangkali tidak hanya di website UN AIDS tapi bisa kita campaign secara besar secara menyeluruh kepada teman-teman seluruh Indonesia kita karena dalam rangka menuju 10 tahun menuju epidemi berakhir sehingga kita Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Mitra sedang membuat semacam menyesuaikan dengan kondisi virtual kira-kira apa yang bisa kita lakukan mungkin kita akan bentuk 10 macam award Dr. Henry bersama dengan Trim yang kemudian nanti dalam rangka 10 tahun menuju mengakhiri epidemi HIV di Indonesia tetap semangat mohon dukungannya kepada semuanya kepada peserta demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih kepada DINKES selanjutnya kami mohon kepada Bapak Subuh barangkali Dr. Henry yang bisa menutup acara ini terima kasih terima kasih 10 tahun menuju ending AIDS 10 tahun so quick baik kita harus lebih intens bekerjasama ini antara kampus DINKES layanan dan teman-teman semuanya oke baik thank you Pak Subuh kami minta untuk menutup seluruh acara webinar ini baik terima kasih Bu Yandri yang telah memandu acara ini dengan baik dengan begitu dinamisnya Alhamdulillah sampai kita mau tutup masih ada 433 teman-teman yang mengikuti ini suatu pertanda baik bahwa perhatian tidak pernah lepas bagaimana kita mengupayakan bisa mengendalikan HIV AIDS di Indonesia seperti kita sadari bersama bahwa tantangan kita ke depan berat dengan adanya COVID ini artinya apa selama ini tantangan harus kita jawab dengan sepenuh kekuatan kita so kita harus menjawab tantangan-tantangan itu baik tantangan-tantangan terhadap bagaimana kita berjuang menghadapi stigma diskriminasi bagaimana kita meningkatkan akses bagaimana kita meningkatkan pengetahuan dan semuanya itu merupakan tugas kita bersama bukan hanya tugas pemerintah saya berterima kasih hari ini ada Mbak Atika Hasiroan Pak Chud dengan teman-teman yang hadir pada saat ini Bu Inong Nerjana Bu Pak Dirjen dan semuanya saya kira ini suatu modal bagi kita untuk sama-sama berjuang 10 tahun adalah satu dekade waktu yang sangat singkat kita bisa menyelesaikan tetapi kalau sama-sama saya kira kita bisa hari ini Adinkes bersama dengan semua stakeholder yang ada kita berusaha mengangkat tema ini menjadi suatu tema sentral disamping kita berhadapi pandemi COVID-19 tadi awal saya katakan pandemi HIV-AIDS secara tegas memang tidak dimention oleh WHO tetapi masuk dalam public health emergency of international country dalam international health regulation saya kira demikian terima kasih kepada semua yang berkontribusi terhadap acara ini semoga kita bisa terus meningkatkan kerjasama seperti ini dan meningkatkan juga literasi-literasi kepada teman-teman di daerah dan saya ucapkan selamat bekerja teman-teman Adinkes di Kabupaten Kota di Puskesmas Provinsi jangan putus asa terhadap kondisi yang ada pada saat ini mari kita hadapi bersama demikian terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas semua yang hadir disini terima kasih kepada para narasumber dengan demikian kita tutup acara dan kita jumpa di lain kesempatan untuk acara Adinkesan lain selamat sore terima kasih terima kasih Pak Subbu saya asup enggak foto bareng dulu ini iya foto bareng dong Bu Inong iya foto bareng dong Pak Subbu kayak Bu Yandri kok enggak foto bareng ingin foto bareng Pak Adik Pak Adik help silahkan dibuka kameranya semua sudah dibuka dari tadi nih sudah on masih 300 orang berapa kali foto bu fokus ke muka aku aja bu ayo silahkan Mas Alik ya fokus ke muka aku aja bu bentar belum pakai masker oke foto pertama sudah sekarang foto yang kedua ya Pak Kris ya Pak Kris oke ini foto yang anggur Alik fotonya tolong dikirim Pak Alik dihitung dong yang lagi bawa mobil hati-hati ya Bu Ino aku udah siap udah senyum dari tadi iya jabar oke Mas Subbu mana kabarnya Mas Subbu wah 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 juga ini Subbu eh Pak Kris hai selamat pagi sudah fotonya sudah fotonya belum sudah oke terima kasih Pak Alik siap udah belum ini aku udah senyum dari tadi ini udah kering gigi aku udah udah selesai iya ini udah iya ini udah iya ini udah iya ini udah terima kasih ya dok oke Pak Alik Air with an fotonya kamera rolling action satu dua yes tidak oke terima kasih Bapak Ibu terima kasih semuanya terima kasih dokterian terima kasih terima kasih semuanya dok Bapak Ibu Pak Alik thank you aku belum muncul mukanya saya baru ngeliat Pak Kris dari tadi aku dari pagi thank you Alik ada pertanyaan kalau bisa dilihat dimana tuh siang ada PPNI Pak Suk doa bersama ya ya saya ikut gak enak maaf Gili sekalian karena padat benar hari ini Pak dari jam 7 tadi dengan kendari sampai 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 malam nanti sampai jam 10 saya masih ada saya udah anak ya pokoknya sehat-sehat semua ya Bismillah semoga sehat juga ya Pak semoga semuanya juga sehat juga ya panjang umur panjang umur ya semuanya biar ketemu lagi bu foto aku jangan lupa disimpen ya disitu ya jangan lupa menangani rekan-rekan oda naik apa-apa jangan lupa bahagia menangani rekan-rekan oda harus bahagia biar imunitas naik teman-teman biar sidipor tidak turun Pak Arifin apa kabar Pak Arifin biar sidipor tidak turun harus banyak bantuan Pak Arifin iya Pak Bu Inong janji itu kita makan kepala ikan katanya aduh udah pandemi lagi Pak Arifin dicari Bu Inong iya apakah rebaci suaranya iya Pak kapan Pak kami menunggu Bu Busia menunggu Mas Subuh sedih kita apa ya dua hari berturut-turut Pak Ananto sampai Sabila ya iya 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 Pak Ananto kemudian Pak di mutu dasar itu iya mutu dasar juga ada Pak ya 4 hari 4 orang itu yang kita kenal Pak yang keluarga besar ini mudah-mudahan Pak jaga kesehatan terus Pak oke sama-sama ya izin pamit ya oke pamit teruskan yang lain Pak Arifin Pak Arifin ada Perpres TV itu siapa besok Ibu Inong ya bukan TV 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 kabur dari TV Inong untuk TV coret pembahasan Perpres Pak Alik besok pagi Perpres TV ya tinggal di tanda tangan kan sudah diperjuangkan ya tolong iya ini aja lagi COVID-COVID pagi tetap mendapatkan informasi update Pak Subu Aifin gak diperpreskan kah iya besok dibahas Bu Perpres Perliminasi TV Aifin Pak bagaimana Aifin Pak oh besok banyak yang jurus Bu nama kan langsung tapang Van mana Pak kita ngomongin janjinya Pak Arifin Aifin 514 keubatan kota yang dipantau itu janji Pak Arifin ya kita lakukan itu Aifin ibu kita ketemu kita kita bayar kan mana Pak Arifin Pak Arifin ibu kita ketemu yang teman-teman KPAD KPAP ya boleh Bu kita pika boleh Bu boleh nanti karena terkait itu nanti ada teman juga di Okda yang menangani kelembagaan Bu oh ya cocok jangan kebijakan ini sudah dikeluarkan juga teman-teman dari Okda pasifikasi kelembagaan perangkat daerah dan kepegawaian gitu Pak kan ya iya jangan-jangan selama ini sudah ada kebijakan yang dikeluarkan kita yang belum belum ini belum terimpu jadi harus kita ikutkan juga teman-teman Pak Arifin ya Bu minta dibantu ya maksudnya biar kelihatan ya oke Bu oke Bu siap Bu siap siap ya ini apa kabar oh ada inong inong oke izin live ya 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 terima kasih Bapak Ibu Zoom-nya kita tutup ya makasih Bapak Ibu terima kasih sama Inong ya udah dok banyak PR ya banyak PR PR mau lulu ketemu gak lanjut lagi Prof Wirawan ih kasihan Profku itu aduh jangan Prof Wirawan di Bali Alhamdulillah membaik Prof Wirawan membaik membaik Alhamdulillah udah denger dimana ada di grup KPA oh iya siap siap mudah-mudahan mudah-mudahan semakin baiknya ya deh terpantau terus siap siap ini ada kopi nomor HP seseorang dulu nih ada yang Jafri teman lama ternyata reunian gue makasih deh ini bener-bener izin live ya 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 terpantau terpantau